Intro Episode 2.121-2.125 Bab 2.121, apakah kau mencoba mengambil keuntungan dariku? Hei, ini salahmu karena datang di waktu yang salah. Bartender kura-kura itu tidak menyerah, dan segera berdiri dan menjelaskan, alasan utama untuk ini adalah karena semua orang mencari keberadaan ratu, jadi banyak rute perjalanan kapal di pelabuhan telah dihentikan. Selain itu, beberapa anggota patroli Samudera Yaksa meninggal kemarin dan kabarnya itu adalah ulah ratu, itulah sebabnya semakin banyak petualang yang bergegas ke arah ini untuk mendapatkan hadiah. Pemerintah Ras Samudera juga mengirim banyak orang ke sana. Kalau tidak salah, ini mungkin terakhir kalinya pelabuhan kita bisa mengirim kapal. Pasti akan ada dokumen resmi besok untuk menutup rute ini. Siapa tahu kapan akan dibuka lagi. Jadi tentu saja mahal. Bartender kura-kura itu mengamati mereka berdua. Pandangannya tertuju pada Sang Hongyu saat dia berkata, saya sarankan kamu untuk tidak pergi sendiri lagi. Baru-baru ini, semua wanita lajang, terlepas dari seperti apa penampilan mereka, telah ditangkap oleh para petualang dan diselidiki sehingga Sang Ratu tidak bisa lolos dengan penyamaran. Sang Hongyu bertanya dengan penuh minat, Apakah kamu tidak khawatir kalau aku bisa menjadi ratu? Bartender kura-kura itu mencibir. Maaf karena terus terang, tapi ratu jauh lebih cantik darimu. Dia menunjukkan kepadaku kebaikan yang luar biasa di masa lalu dan telah menjadi seseorang yang istimewa di hatiku. Bahkan jika dia menggunakan penyamaran, tidak mungkin kecantikannya yang luar biasa itu dapat disembunyikan sepenuhnya. Mataku yang tajam ini akan dapat mengenalinya secara instan. Selain itu, dengan sifat ratu yang pemarah dan berbudiluhur, mengapa dia begitu dekat dengan pria lain dan bepergian bersamanya? Matanya beralih ke pinggang Sang Hongyu yang buncit dan dia hampir berkata, mengapa kamu tidak melihat ke cermin dulu sebelum bicara? Sang Hongyu terdiam. Tiba-tiba dia tidak tahu apakah harus marah atau senang. Zuan mengeluarkan dua batuki tingkat surga dan berkata, kami ingin dua. Sang Hongyu mengambil salah satu batuki kelas surga dari tangannya dan berkata, kami ingin satu kamar. Kakak, kamu harus berhemat sebisa mungkin saat kita keluar, tahu. Zuan tidak bisa berkata banyak sebagai tanggapan, jadi dia menggunakan kesempatan itu untuk berkata, benar, satu kamar sudah cukup. Tiketmu terlalu mahal. Bartender kura-kura itu memandang batuki di tangan Sang Hongyu dengan penuh penyesalan. Apakah mereka berdua masih dalam tahap pembicaraan dan belum mengonfirmasi hubungan mereka? Pria ini benar-benar agak bodoh. Wanita itu sudah memperhitungkan segalanya. Ham, bocah ini baru saja membuat komitmen seumur hidup demi menyelamatkan satu batuki. Dia jelas rugi besar. Menurutnya, meskipun keduanya tampak biasa saja, pria itu bertubuh besar dan tinggi dengan temperamen yang mengesankan. Wanita ini memiliki pinggang yang ramping dan tubuh yang berisi. Tentu saja pria itu yang kalah di sini. Dia mengumpat sambil mengeluarkan token kerang persegi kecil. Di sekelilingnya terdapat cincin koral yang membentuk runeh khusus, yang mungkin telah dipasang sebagai tindakan pencegahan pemalsuan. Dia berkata, ini, ini tiket kapalmu. Tidak ada penggantinya jika kamu kehilangannya. Sang Hongyu mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, saat itu juga dia berteriak kaget dan tiket kapal jatuh ke belakang bar. Bartender kura-kura itu terdiam. Sang Hongyu menatapnya dengan pandangan meminta maaf dan bertanya, Maaf, bisakah kamu membantuku mengambilnya? Bagaimanapun, ini adalah pekerjaan utamanya, jadi meskipun bartender kura-kura itu tidak senang, dia tetap membungkuk dan mengambilkannya untuknya. Dia berkata, hati-hati, lain kali kamu mungkin tidak seberuntung. Itu, terima kasih, terima kasih. Ketika Sang Hongyu menyimpan tiket kapal, dia menarik Zhu'an dan langsung bergegas ke pelabuhan. Titik-titik-titik, ketika mereka meninggalkan restoran itu, Zhu'an bertanya sambil tersenyum, apa yang baru saja kamu keluarkan dari cangkangnya? Ternyata dia sengaja menjatuhkan tiket kapal, dan ketika bartender kura-kura itu membungkuk, dia segera mendapatkan apa yang diinginkannya. Sang Hongyu membuka tangannya, memperlihatkan batuki tingkat surga di dalamnya. Zhu'an agak terdiam. Ia bertanya, meskipun tiket kereta ini mahal, ada alasan yang tepat untuk itu. Kita sudah melakukan transaksi yang sah, jadi mengapa kau harus mencurinya kembali? Apa maksudmu, aku mencurinya? Kau membuatnya terdengar sangat buruk. Sang Hongyu melotot padanya, ini bukan batuki untuk tiket kapal, melainkan batuki kelas surga yang dia gunakan untuk menipumu kemarin. Dia jelas tidak tahu apapun tentang obat abadi naga ilahi, namun dia tetap mengambil uangmu. Sungguh tercelah. Zhu'an tidak dapat menahan senyumnya, dan berkata, itu hanya batuki tingkat surga, jadi mengapa Ratu Putri Duyung yang terhormat menjadi penawar seperti itu? Lagi pula, kura-kura itu tampaknya adalah penggemarmu. Penggemar apa? Dia benar-benar mengecewakanku kemarin. Seseorang dengan karakter licik seperti ini mungkin tampak setia saat berbicara, tetapi dia akan menjadi orang pertama yang menceritakan semua rahasiaku begitu dia tahu siapa aku sebenarnya. Sang Hongyu mendengus. Zhu'an berkata dengan tidak sabar, Sekalipun kamu benar, bukankah seharusnya kamu mengembalikan batuki itu kepadaku? Mengapa kamu menyimpannya? Batuki tingkat surga ini untuk memperoleh informasi tentang pengobatan abadi naga ilahi. Bukankah aku sudah memberitahumu informasi terkait kemarin? Jadi tentu saja batuki ini seharusnya menjadi milikku. Iklan oleh Pubfuture, Zhu'an terdiam. Ia membalas, Dan aku pikir kau melakukan ini demi aku. Jadi, Itu hanya karena kau merasa dia mengincar barang-barangmu. Bukankah aku juga membantumu sedikit melampiaskan kekesalanku? Eh, Kalau begitu, Bukankah sebaiknya kita bagi ongkos kapalnya? Itu ongkos kapalmu sendiri. Aku hanya menumpang hidupmu. Kau adalah Ratu Putri Duyung yang terhormat. Kau benar-benar telah memperluas pandangan duniaku hari ini. Tidak ada cara lain. Bahkan burung Phoenix pun seperti ayam saat jatuh ke tanah. Saat ini, Aku hanyalah seorang buronan. Aku pergi terburu-buru dan tidak membawa apapun. Tidak mungkin kau akan terus berada di sisiku, Jadi tentu saja aku perlu menabung sedikit. Zhu'an tercengang saat mendengarnya. Baru sekarang dia menyadari bahwa situasinya saat ini benar-benar buruk. Setelah berpikir sendiri, Dia mengeluarkan sekantong batuki dan menyerahkannya kepadanya, Sambil berkata, Ambillah ini untuk saat ini. Selain batuki tingkat surga, Ada juga beberapa batuki tingkat abadi. Ini akan bertahan untukmu sebentar. Namun Sang Hongyu bahkan tidak memperdulikannya Dan langsung melempar tas itu kembali sambil berkata, Cih, Dasar pria yang membosankan. Zhu'an benar-benar penuh kebingungan. Bukankah dia sendiri yang bilang kalau dia kekurangan batuki? Kenapa dia tidak senang aku memberikannya padanya? Dia mengira setelah bertahun-tahun, Dia sudah cukup memahami wanita, Tetapi pada saat ini, Dia benar-benar mulai mempertanyakan kehidupan. Titik-titik-titik Tak lama kemudian, Mereka berdua tiba di pelabuhan. Di sana ada sebuah kapal besar yang panjangnya sekitar 1 km, Kapal itu tampaknya terbuat dari kerangka binatang laut yang besar. D dan lambung kapal terbuat dari jenis kayu khusus dari dasar laut, Dan permukaannya dihiasi dengan kerang, mutiara, dan koral. Dengan kultifasi Zhu'an saat ini, Dia secara alami dapat mengetahui bahwa benda-benda ini bukan hanya untuk Hiasan, mereka dengan cerdik membentuk beberapa formasi. Ada formasi untuk meningkatkan afinitas air, Formasi percepatan elemen angin, Formasi benteng, Dan formasi penyeimbang. Namun yang lebih menarik perhatiannya adalah ada beberapa ketapel besar di kapal itu. Tidak seperti ketapel pengepungan kota milik manusia, Ketapel itu tampaknya memiliki trisula yang sangat tajam. Tentu saja, ada juga banyak ketapel ajaib yang tampaknya digunakan untuk menghadapi makhluk dari berbagai elemen. Seolah-olah dia bisa merasakan kebingungannya, Sang Hongyu angkat bicara. Meskipun lautan adalah dunia ras samudera, Ada banyak binatang buas yang kuat yang tinggal di dalamnya. Meskipun binatang buas ini memiliki kecerdasan, Mereka tidak dapat berubah menjadi bentuk manusia dan secara alami haus darah. Mereka tidak termasuk dalam masyarakat ras samudera. Kedua belah pihak kita sering bertarung. Tubuh mereka semua sangat besar, Dan mereka memangsa individu ras samudera yang terisolasi. Ras samudera juga membentuk pasukan untuk mengepung dan mengalahkan binatang buas laut ini. Semakin jauh kita dari pantai, Semakin dalam kita masuk ke laut, Semakin kuat binatang laut ini. Bahkan ada beberapa yang bahkan Raja Naga merasa takut. Senjata-senjata kuat ini digunakan untuk menghadapi binatang laut yang menyerang. Zuan sedikit terkejut, katanya, Dan aku berpikir bahwa ras samudera kalian hidup dengan sangat bebas. Yang lemah bersikap picik terhadap yang kuat, Itu hal yang wajar, Jawab Sang Hongyu acuh tak acuh, Seolah-olah dia sudah lama terbiasa dengan hal ini. Dia segera naik ke atas perahu. Petugas memeriksa tiket mereka sebelum memandu mereka ke kamar. Ketika melihat kamar yang tidak lebih besar dari kamar kereta tidur di dunianya sebelumnya, Zuan sedikit tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat, Kura-kura sialan itu. Dia mengambil begitu banyak uang dari kita, Tetapi kita hanya punya kamar sekecil ini. Lagi pula, Ketika dia melihat betapa besarnya kapal itu, Lupakan kamar presidensial, Seharusnya kamar itu cukup besar, Bukan. Bagaimana dia bisa mengharapkan ruangan yang sempit dan sesak seperti itu? Sang Hongyu terkekeh. Kau benar-benar salah paham. Kamar-kamar di kapal ini semuanya cukup kecil. Zuan tertegun. Sang Hongyu menjelaskan, Itu karena ada banyak senjata berskala besar untuk melindungi dari binatang laut, Dan senjata-senjata itu menghabiskan banyak ruang. Mereka juga membutuhkan banyak formasi berskala besar sebagai pendukung. Itulah sebabnya, demi keselamatan, kamar-kamar yang disediakan untuk para tamu tidak terlalu besar. Kalau begitu aku akan mencari kapten kapal untuk melihat apakah aku bisa membeli kamar lain. Zuan hendak pergi ketika Sang Hongyu menghentikannya. Tidak bisa, kita datang ke sini bersama-sama. Kita pasti akan dicurigai jika kita berpisah dan tinggal di kamar terpisah, jelas Sang Hongyu. Juga, apakah kau lupa apa yang dikatakan kura-kura itu? Berbagai kekuatan sedang menyelidiki wanita yang bepergian sendirian. Apakah kau ingin aku tertangkap? Saat dia mengatakan itu, dia memiliki tatapan menyedihkan di matanya. Zuan merasa agak tidak berdaya. Tapi kamar ini terlalu kecil, jadi tidak pantas bagi kita untuk tinggal bersama, kan? Lagi pula, hanya ada satu tempat tidur. Tiba-tiba, dia memasang ekspresi waspada di wajahnya saat dia bertanya, kau tidak akan mencoba hal aneh, kan? Awalnya, dia pikir tidak apa-apa jika mereka tinggal bersama karena kamarnya besar. Lagi pula, mereka juga pernah tinggal di gua yang sama sebelumnya. Namun, tempat ini sangat kecil dan hanya ada satu tempat tidur. Bagaimana mereka bisa tinggal di sini? Mata Sang Hongyu tiba-tiba memerah. Air mata mengalir dari matanya seperti mutiara. Itu bukan sekadar bahasa berbunga-bunga, itu adalah deskripsi yang realistis. Ketika air matanya jatuh ke tanah, mereka benar-benar membentuk mutiara satu demi satu. Dulu Zuan pernah mendengar tentang legenda Putri Duyung, tetapi melihatnya sendiri masih cukup mengejutkan. Iklan oleh Pub Future, Mungkinkah aku memang wanita yang pelin-pelan, yang tidak tahu malu? Jawab Sang Liu Yu. Zuan sedikit meminta maaf. Saya hanya bercanda tadi. Meskipun yang mulia tidak sama persis dengan rumor yang beredar, Anda sedikit lebih bersemangat dan bersemangat. Anda bukan tipe wanita seperti itu. Kenyataannya, meskipun dia sangat senang menggodanya, setiap kali dia benar-benar berpura-pura melakukan sesuatu, dia lebih khawatir daripada orang lain. Sang Hong Yu mengusap matanya yang berkaca-kaca dan bertanya, tahukah kamu bagian tersulit apa yang harus kamu lalui untuk meniru Raja Naga? Zuan menjawab dengan serius, kata-kataku dan sikapku tidak sesuai dengan Raja Naga. Sang Hong Yu menggelengkan kepalanya, bukan itu masalahnya. Meskipun itu sulit, aku yakin kamu pintar dan cakep. Kalian akan dapat belajar dengan cepat saat bepergian bersama. Lalu apa itu? Tanya Zuan, tercengang. Sang Hong Yu menatapnya dalam-dalam sebelum berkata perlahan, ini hubunganmu denganku, tentu saja. Zuan tertegun. Kemudian, dia mulai berpikir sendiri. Dia mengerti apa yang ingin dikatakan wanita itu. Sang Hong Yu melanjutkan, Raja Naga dan aku adalah suami istri, jadi banyak interaksi di antara kami terjadi secara alami. Namun, apa yang kami lakukan itu palsu. Bahkan jika kami hanya saling menyentuh sedikit, kami mungkin tidak sengaja terpeleset. Pada saat itu, bagaimana kami bisa menipu orang-orang pintar di Istana Naga? Bagaimana kami bisa membuat mereka berdiri di sisi kami? Selain itu, kau tidak akan bisa berhasil dalam rencanamu di makam 10.000 naga. Zuan menghela nafas dan berkata, apa yang kau katakan masuk akal? Tapi bagaimana aku bisa meniru perasaan menjadi suami istri denganmu? Itulah sebabnya aku ingin kita tinggal di kamar yang sama. Perjalanan ke Jade Wave Ocean Region ini akan memakan waktu sekitar setengah bulan. Selama waktu itu, kita akan selalu bersama dan memupuk keintiman itu. Paling tidak, kau tidak boleh menjadi begitu gugup hanya karena aku menyentuh lenganmu, kan? Sang Hongyu menatapnya dengan ekspresi tegas. Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan, tetapi aku pasti akan mengungkap konspirasi Raja Naga palsu itu. Demi Raja Naga, demi Ras Laut, pengorbanan ini sama sekali bukan masalah besar. Saat dia merasakan sikap yang mengagumkan itu keluar dari dirinya, Zuan mulai tersipu malu. Yang dimilikinya adalah kecintaan yang besar terhadap balap samudera, namun apa yang sebenarnya saya pikirkan secara acak di sini. Karena itu, katanya dengan nada serius, sayalah yang terlalu tidak fleksibel. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk bekerja sama dan belajar, sampai tidak ada kesalahan. Reaksi Sang Hongyu akhirnya berubah dari air mata menjadi tawa. Dia mengangkat tangannya dan berkata, kalau begitu, aku akan mengajarimu tata krama istana naga terlebih dahulu. Genggam tanganku. Zuan berjalan mendekat. Begitu dia mengulurkan tangannya, Sang Hongyu mengerutkan kening dan berkata, topengmu benar-benar jelek. Sebaiknya kau kembalikan penampilan aslimu. Zuan merasa itu masuk akal. Wanita normal tidak suka pria asing menyentuh tubuh mereka, apalagi seorang ratu bangsawan. Ketika dia melihatnya kembali ke penampilan aslinya, Sang Hongyu juga melepas topengnya, memperlihatkan wajahnya yang cantik berbentuk oval. Kemudian, dia mengeluarkan dua sanggul di pinggangnya dan melemparkannya ke samping. Kau tidak tahu betapa pengapnya ini. Mereka terus menusukku dan itu benar-benar tidak nyaman. Zuan terkeke dan berkata, kamu juga harus terbiasa dengan pakaian ini. Kita akan berada di kapal ini untuk beberapa lama. Bagaimana kalau kita tidak meninggalkan ruangan ini saja? Saat dia berbicara, Sang Hongyu meraih lengannya secara alami, lalu melanjutkan, kita akan mulai dengan hal-hal mendasar. Ini adalah cara Raja Naga dan aku berjalan ketika ada upacara penting di Istana Naga. Keduanya bersandar satu sama lain dengan Mesra. Tanpa sengaja, rona merah tipis muncul di leher Sang Hongyu. Temukan updates pada NOVelbin.com. Zuan tidak dapat menahan rasa khawatirnya saat dia memegang tangannya. Dia bisa merasakan sensasi yang luar biasa lembut. Tubuh Ratu Putri Duyung ini sungguh menakjubkan. Namun, dia segera fokus. Dia memikul misi yang begitu besar, jadi bagaimana mungkin dia bisa merusak tujuan mulianya. Karena itu, dia fokus mendengarkan penjelasannya, memperbaiki segala macam kesalahan saat dia memberi instruksi kepadanya langkah demi langkah. Beberapa saat kemudian, Sang Hongyu berkata dengan heran, bakatmu memang luar biasa, kamu mampu belajar dengan baik dengan sangat cepat. Hanya ada beberapa detail lagi mengenai etiket ini yang perlu kamu perhatikan. Kita akan sering berlatih, dan kemudian kamu akan dapat menguasainya sepenuhnya. Baguslah, Zuan menyeka keringat halus di dahinya. Mereka baru saja berjalan-jalan sebentar tadi, tetapi dia merasa lebih lelah daripada setelah berjam-jam bermain pedang. Tentu saja, itu terutama karena dia berusaha mengendalikan pikirannya. Bagaimanapun, wanita secantik itu menempel padanya dengan hangat, dan dia memiliki status istimewa. Dia bukan hanya Ratu Ras Laut, dia juga kakak perempuan Sang Li Uyu. Terlepas dari identitas apa yang dimilikinya, dia sama sekali tidak boleh membiarkan dirinya memiliki pikiran buruk. Namun terkadang, semakin seseorang berpikir seperti itu, semakin seseorang mencoba mengendalikannya, semakin sering hal itu akan menimbulkan efek sebaliknya. Hanya seseorang seperti Zuan, yang kultifasinya cukup tinggi dan telah melatih tekadnya untuk menjadi sangat kuat, yang hampir tidak dapat menahan godaan ini. Kalau begitu, mari kita pelajari hal berikutnya. Kemarilah dan pegang pinggangku. Saat Sang Hongyu berbicara, jantungnya mulai berdetak sangat cepat. Namun, dia menjaga nada suaranya tetap tenang seolah-olah semuanya baik-baik saja. Hah! Zuan tercengang. Dia tidak menyangka akan ada hal seperti ini juga. Apa maksudnya? Hah! Bukankah kamu memelukku dengan sangat erat kemarin di restoran? Sang Hongyu melotot kesal padanya. Bab 2122, ternyata dia sampah. Saat ini aku tidak tahu siapa dirimu. Zuan malu banget. Kau tidak tahu siapa wanita itu, namun kau rela memeluknya begitu saja. Saat ini aku sudah menjadi seseorang yang kau kenal. Kau tidak bisa memelukku lagi, kan? Sang Hongyu merengek padanya. Ketika dia melihat ekspresi beku di wajahnya, dia tidak bisa menahan tawa. Kamu terlalu banyak berpikir. Alasan mengapa aku menyuruhmu memegang pinggangku adalah karena apa yang baru saja kita praktikan adalah etiket ketika Raja Naga dan aku berada di depan umum. Apa yang kita lakukan sekarang adalah untuk pesta dan sabiasa atau suasana santai lainnya. Lagi pula, di mata semua orang, kita sangat saling mencintai. Zuan dengan tajam merasakan keanehan dalam kata-katanya dan bertanya di mata orang lain. Sang Hongyu mendesah. Dulu, aku menikahi Raja Naga hanya karena tradisi pernikahan antara kedua ras kita. Sementara itu, Raja Naga adalah pria yang keras kepala dan tampan. Dia tidak menghabiskan banyak waktu di istana dan malah pergi berburu kemana-mana. Katakan padaku, seberapa besar kasih sayang kita pada orang lain. Zuan bertanya dengan bingung, jika Raja Naga itu cantik dan kamu begitu cantik, mengapa dia masih berkeliaran di mana-mana? Bukankah kalian semua menyukai sensasi kesegaran? Sang Hongyu menatapnya dengan kesal. Zuan terdiam. Dia tidak tahu bagaimana melanjutkan pembicaraannya sekarang. Sang Hongyu melanjutkan, sebenarnya, itu juga karena preferensi Raja Naga agak berbeda. Ketika dia melihat giginya yang terkatuk rapat, Zuan tiba-tiba tertarik dengan drama itu dan dengan cepat bertanya, berbeda. Sang Hongyu benar-benar terganggu dan tak tertahankan lagi, jadi dia hanya bisa menjawab, ini adalah hal-hal yang tidak seharusnya aku ceritakan kepada orang lain, tetapi situasi saat ini memang istimewa. Untungnya, karena kamu akan berpura-pura menjadi dia, maka kamu harus tahu tentang ini. Kalau tidak, kamu mungkin akan ketahuan. Dia suka berpura-pura menjadi orang biasa dan bermain-main dengan wanita yang sudah menikah dari ras yang berbeda. Zuan tercengang, saat pertama kali melihatnya di atas langit ibu kota manusia, Raja Naga tampak sopan dan jujur, namun sebenarnya dia sampah seperti ini. Sang Hongyu merasa agak malu dan malu, katanya, dia suka perasaan menyesatkan orang lain, dan kemudian dia senang melihat mereka berjuang di antara ambang moralitas dan keinginan. Faktanya, dia telah menghancurkan rumah tangga banyak bangsawan dan menteri. Aku akan berspekulasi tentang hal-hal ini juga, atau akan buruk jika kamu menemui mereka dan bertindak mencurigakan. Zuan merasa bingung. Ia bertanya, dia bahkan menyentuh keluarga rakyatnya sendiri. Kalau begitu, bukankah mereka akan bekerja sama untuk menggulingkannya? Mengapa mereka ingin menggulingkannya? Sang Hongyu bertanya dengan bingung. Ini adalah semacam kehormatan bagi keluarga menteri tersebut. Secara khusus, jika mereka mampu melahirkan keturunan Raja Naga, itu bahkan lebih menakjubkan. Terlepas dari apakah anak haram itu diakui oleh ras naga, itu merupakan bantuan besar bagi keluarga menteri tersebut. Zuan terdiam. Dia merasa seolah-olah dia telah mendengar terlalu banyak hal yang mengejutkan di sini hari ini. Bukankah ini agak terlalu konyol? Sang Hongyu sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dia berkata sambil tersenyum, jika dibandingkan, adat istiadat sosial ras laut kita bahkan lebih terbuka daripada ras iblis. Kita memang sangat berbeda dari sudut pandang ras manusia. Zuan berpikir dalam hati, apa maksudmu sangat berbeda? Itu sama sekali bertolak belakang. Sang Hongyu melanjutkan, baik demi seluruh ras laut atau demi menstabilkan kekuatan istana naga, baik Raja Naga maupun aku harus menyatakan bahwa kami saling mencintai. Dengan begitu, kami dapat mencegah orang-orang tertentu memiliki fantasi yang tidak realistis. Apakah kau sedang membicarakan beberapa wanita yang ingin mengambil alih posisimu? Tanya Zuan dengan heran. Bukan hanya wanita, ada juga sejumlah pria, kata Sang Hongyu. Mata Zuan langsung terbelalak. Ketika Sang Hongyu melihat ekspresinya, dia langsung tahu bahwa dia salah paham. Dia berkata dengan kesal, bukan seperti yang kamu pikirkan. Setelah para menteri itu mengetahui tentang fetis aneh Raja Naga, mereka sengaja memilih wanita cantik sebagai istri mereka. Kemudian, mereka akan menggunakan segala macam trik untuk mengirimkan informasi ini kepada Raja Naga dan menunggu Raja Naga datang dan mencuri mereka. Kemudian, mereka akan mencoba untuk mempromosikan wanita-wanita ini ke posisi yang lebih tinggi, yang akan membawa kemuliaan dan otoritas bagi klan mereka sendiri. Jika tidak ada yang mengendalikan hal-hal ini, bukankah istana naga akan menjadi kacau balau? Zuan terkeke mengejek dirinya sendiri. Paling tidak, aspek ini cukup mirip antara manusia dan ras laut. Bahkan dunianya sebelumnya memiliki banyak situasi yang mirip. Sudah cukup, ini semua adalah rahasia yang kita simpan sebagai suami istri, dan kau sudah tahu semuanya, protes. Sang Hongyu dengan nada bercanda. Kau banyak bertanya, kau akan memelukku atau tidak? Tentu saja, aku akan melakukannya. Zuan juga merasa sedikit tertekan. Mengapa perasaan seperti ini begitu aneh? Seolah-olah peran mereka sedikit tertukar. Dia mengulurkan tangan, tetapi ketika hendak menyentuhnya, lengannya tiba-tiba berhenti. Namun, dia segera menenangkan pikirannya. Ini hanya pertunjukan. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang telah melalui semua jenis situasi berbahaya dan menakutkan. Dia segera menenangkan dirinya dan memegang pinggangnya secara alami. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia melakukannya, sensasinya benar-benar unik. Dia bertanya-tanya apakah itu karena bakat unik Ras Putri Duyung, tetapi pinggangnya benar-benar lembut dan ramping. Dia bisa merasakan fleksibilitas dan kehalusan yang menakjubkan melalui pakaiannya. Sang Hongyu tersipu. Tangan Zuan terasa panas seperti terik matahari, membuat seluruh tubuhnya terasa hangat dan nyaman. Detak jantungnya pun tak dapat diilakan. Meski begitu, dia juga bereaksi cepat. Dia dengan tenang memberinya instruksi. Tanganmu seharusnya tidak terlalu kaku, bersikaplah lebih alami. Ya, dan gerakan sedikit lebih tinggi. Sambil berbicara, dia mengarahkan tangannya ke posisi yang benar. Dibandingkan dengan kulitnya yang lembut dan halus, tangan Zuan jelas lebih kasar, tetapi dia sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Sebaliknya, kulit mereka tampaknya memiliki kesamaan yang tak terlukiskan. Saat tangannya bergerak, dia tiba-tiba merasa kakinya menjadi sedikit lemah. Ada apa? Ketika dia melihat bahwa dia bertingkah sedikit aneh, Zuan sedikit khawatir. Dia bertanya, apakah lu kamu kambuh lagi? Aku baik-baik saja. Sang Hongyu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Iklan oleh Pub Future, syukurlah aku punya alasan untuk cederaku. Kalau tidak, itu akan sangat memalukan. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang berstatus terhormat. Setelah mengingatkan dirinya sendiri tentang misinya, dia segera menyesuaikan kembali suasana hatinya. Dia mulai membimbingnya dengan serius. Awalnya, mereka berdua mencoba mencari topik pembicaraan untuk meredakan kecanggungan, tetapi kemudian, mereka tidak dapat menemukan topik lain. Mereka hanya dapat berkoordinasi satu sama lain dalam diam menggunakan tubuh dan kata-kata mereka. Titik-titik-titik. Setelah waktu yang lama berlalu, bahkan napas Sang Hongyu pun menjadi sedikit berat. Ruangan itu penuh dengan suasana yang ambigu. Dia dengan cepat melesat ke samping, meninggalkan pelukannya. Ada senyum manis di wajahnya, dan ada ekspresi misterius di matanya. Dia berkata, baiklah, kamu memang cukup cerdas. Kamu mampu mempelajarinya dengan sangat baik dengan sangat cepat. Zuan menghela napas dan berkata, tiba-tiba aku merasa sedikit menyesal. Seharusnya aku mempelajarinya sedikit lebih lambat. Sang Hongyu merasa khawatir. Kalau kamu mempelajarinya lebih lambat, kita akan terus berpelukan seperti itu. Dia langsung melotot ke arah Zuan. Ham, beraninya kamu menggoda kakak perempuanmu sendiri. Aku tidak sabar melihat bagaimana Liu Yu akan menceramahimu nanti. Zuan langsung merasa menyesal setelah mengatakan itu. Dia seharusnya tidak mengatakan itu, tetapi dia benar-benar tidak bisa mengendalikan mulutnya. Bagaimanapun, dia selalu seperti ini, jadi itu sudah menjadi naluri yang terukir di tulangnya. Alasan mengapa Sang Hongyu menyebut nama Sang Liu Yu adalah untuk mengingatkannya tentang hubungan mereka yang sebenarnya. Dia secara alami tidak akan mengembangkan perasaan apapun dalam waktu yang sesingkat itu. Namun, mereka begitu dekat satu sama lain, dan dia adalah kecantikan nomor satu Ras Ocean. Identitas terlarang itu juga merupakan sesuatu yang akan membuat pria normal manapun merasakan sesuatu yang berbeda. Zuan segera menenangkan pikirannya dan terbatuk pelan, lalu berkata, aku akan naik ke D untuk menghirup udara segar. Baiklah, aku juga akan pergi. Sang Hongyu juga sedikit gugup. Dia tidak ingin tinggal di ruangan ini, atau dia akan mengingat apa yang terjadi lagi. Keduanya memutuskan untuk berjalan ke pintu masuk. Namun, karena ruangan itu terlalu sempit, mereka bertabrakan. Sang Hongyu tertawa terbahak-bahak. Sepertinya kamu lupa memakai kembali topengmu. Lihatlah orang ini, dia tidak tampak setenang dan sesantai yang terlihat di permukaan. Ham, ternyata bukan hanya aku yang mengalaminya. Zuan menjawab dengan kesal, bukankah kamu juga sama? Setelah saling menggoda ini, keduanya merasa hubungan mereka telah kembali normal. Mereka mengobrol satu sama lain sambil mengenakan penyamaran lagi. Titik-titik-titik, mereka tiba di D. Ketika mereka melihat bulan dan bintang di luar, keduanya terkejut. Bagaimana waktu bisa berlalu begitu cepat? Apakah mereka benar-benar tinggal selama itu di ruangan itu? Dengan kultivasi mereka, mereka seharusnya sangat menyadari berapa lama waktu telah berlalu. Kecuali, tentu saja, mereka telah terlalu tenggelam tadi. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang dan kebetulan saling menatap mata. Kemudian, mereka berpisah dengan canggung. Kamu pasti lapar sekarang, kan? Bagaimana kalau kita ke ruang makan untuk makan? Usul Zhu An. Baiklah. Sang Hongyu mengangguk. Titik-titik-titik. Mereka berdua segera tiba di ruang makan. Mungkin karena tiketnya terlalu mahal, makanannya tidak memerlukan biaya tambahan. Ini benar-benar prasmanan. Seru Zhu An dengan heran. Setelah melihat betapa kecilnya ruangan itu, ia tidak memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap ruang makan itu. Namun, lingkungannya sebenarnya jauh lebih baik dari yang ia bayangkan. Para tamu datang dalam kelompok dua atau tiga orang, dan tidak terlalu ramai. Meskipun variasinya tidak sebanyak prasmanan sungguhan di dunianya sebelumnya, bahan-bahannya segar. Banyak pilihannya kemungkinan besar baru saja ditangkap dari laut belum lama ini. Zhu An sebenarnya sangat merindukan sashimi, jadi dia segera mengambil beberapa piring tuna. Dia berbalik dengan gembira dan bertanya, apa yang kamu inginkan? Dia melihat alis Sang Hongyu sedikit terangkat, dan dia sedang menatap daging ikan di piringnya. Zhu An menyadari ras apa yang dimilikinya dan dengan canggung mengembalikan piring tuna. Dia mengambil udang dan steak, sambil berkata, ya, udang tetaplah yang lebih enak. Iklan oleh Pub Future, Sang Hongyu tersenyum saat melihat gerakannya. Dia juga mengambil beberapa udang dan buah-buahan. Keduanya duduk di dekat jendela untuk menikmati makanan mereka. Sang Hongyu tampak merenung, berpikir keras. Ia bertanya, apakah kamu ingin minum alkohol? Aku akan melewatinya. Zhu An merasa khawatir. Alkohol muda membingungkan pikiran, jadi dia benar-benar khawatir tidak akan bisa mengendalikan diri. Sang Hongyu tampaknya telah menebak pikirannya. Dia melotot padanya, berkata, bahkan aku tidak takut, jadi apa yang kamu takutkan? Dengan lambayan tangannya, sebotol anggur merah melayang. Dia juga mengambil dua gelas anggur. Para tamu di dekatnya tidak merasa aneh saat melihat itu. Semua orang yang dapat membawa kapal ini ke wilayah Jadewef memiliki kultivasi yang tinggi dan mampu mengambil benda dari jarak jauh. Minumlah segelas bersamaku. Sang Hongyu menuangkan dua cangkir, lalu dia menyentuh gelas-gelas itu dengan lembut. Kemudian, dia menghabiskannya dalam sekali teguh. Zuan sedikit khawatir, lalu berkata, suasana hatimu sepertinya sedang tidak baik. Sang Hongyu menjawab dengan cemberut, apakah menurutmu suasana hatimu akan baik jika kamu mengalami semua yang kualami? Masuk akal, Zuan berpikir dalam hati, bahwa belum lama ini, dia adalah ratu ras samudera yang mulia dan terhormat, namun sekarang dia adalah seorang penjahat yang dicari. Yang lebih penting, keadaan tampaknya tidak baik bagi suaminya sama sekali. Seorang penipu telah menggantikan Raja Naga, dan dia harus mengkhawatirkan ras samudera. Dia begitu sibuk berlari untuk menyelamatkan diri sehingga dia mungkin belum punya waktu untuk memproses hal-hal ini. Sekarang setelah keadaan sedikit tenang, pikiran-pikiran itu muncul di kepalanya. Jangan khawatir, aku akan membantumu, kata Zuan menghibur. Sang Hongyu memutar matanya. Satu-satunya hal yang ada di pikiranmu adalah bagaimana cara mendapatkan obat abadi naga ilahi. Jika kedua hal ini tidak bertentangan, kamu mungkin akan membantuku, tetapi jika tidak, mengapa kamu peduli dengan apa yang terjadi padaku? Maaf. Zuan terdiam. Menyelamatkan Qiyu Honglei adalah hal yang paling penting. Dibandingkan dengannya, masalah Ratu Putri Duyung memang tampak. Ketika melihat reaksinya, Sang Hongyu kini merasa menyesal. Yang seharusnya minta maaf adalah aku. Kamu sudah banyak membantuku. Kalau bukan karena kamu, aku mungkin sudah tamat, jadi bagaimana mungkin aku masih punya kesempatan untuk duduk santai di sini dan makan. Lagi pula, kamu sudah mengembalikan harapan untuk membalas dendam kepadaku, jadi aku seharusnya berterima kasih kepadamu daripada mengeluh. Tidak perlu bagimu untuk menahan emosimu begitu banyak. Setelah mengalami begitu banyak hal, dan masa depan yang sekarang tampak begitu suram, wajar saja jika kamu merasa sedikit gelisah, kata Zuan lembut. Kamu adalah kakak perempuan Liu Yu, jadi aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Bahkan jika keduanya berkonflik, aku pasti akan memikirkan cara untuk menjagamu. Sang Hongyu mengambil gelas anggur dan tersenyum samar. Melihatnya melalui gelas anggur membuat matanya yang indah tampak semakin menawan. Dia bertanya, bagaimana jika aku bukan kakak perempuan Liu Yu? Apakah kamu akan berdiri di samping dan tidak melakukan apa-apa? Zuan tersenyum dan menjawab, kita sudah berteman, jadi bagaimana mungkin aku mengabaikan teman-temanku? Tidak heran Liu Yu berkata kau sangat populer di kalangan wanita di sisi manusia, kata Sang Hongyu, nadanya berubah dari khawatir menjadi gembira. Aku suka balasanmu, bersulang untuk itu. Namun, saat keduanya menyentuh gelas, seluruh kapal tiba-tiba berguncang hebat. Mangkuk dan piring yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke lantai dan pecah, dan terdengar teriakan ketakutan di seluruh tempat. Temukan cerita baru di nov.el.com Sang Hongyu masih terluka, jadi kecerobohan sesaat menyebabkan dia hampir terjatuh. Namun, sebuah tangan dengan cepat menangkapnya dan menstabilkannya. Apa yang sedang terjadi? Apakah kita menabrak karang? Tapi kita sangat jauh dari pantai. Di mana ada terumbu karang di sini? Apakah kita menabrak gunung es? Saya membaca dari kisah cinta manusia bahwa sepasang kekasih sedang menaiki kapal pesiar mewah ketika tiba-tiba kapal itu menabrak gunung es. Menurutmu, kamu pemeran utama pria atau wanita? Titik-titik-titik. Banyak orang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri di ruang makan. Namun, ekspresi Sang Hongyu berubah sangat serius. Bagaimanapun, kapal ini dibuat khusus untuk mengangkut semua jenis tamu ke istana naga, dan sampai batas tertentu, itu adalah representasi dari prestiseras samudera. Material yang digunakan untuk kapal itu adalah kelas 1. Tidak hanya dilengkapi dengan segala macam senjata yang kuat, ada juga formasi tingkat atas. Bahkan para pelaut memiliki kultivasi yang layak. Formasi tingkat atas itu akan memberi para tamu perjalanan yang benar-benar mulus bahkan melalui badai, namun kapal itu berguncang begitu hebat. Bagaimana mungkin semudah menabrak gunung es? Ketika dia melihat Zuan terus makan seolah-olah dia sama sekali tidak terganggu, Sang Hongyu sedikit terkejut. Dia bertanya, Apakah kamu tidak khawatir? Zuan menjawab, Mengapa saya harus merasa khawatir? Sang Hongyu teringat bahwa dia adalah salah satu individu terkuat di dunia saat ini. Bahkan jika mereka mengalami sesuatu, yang harus dikhawatirkan adalah musuh. Ketika dia melihat pria tenang di hadapannya, dia tiba-tiba menjadi sedikit linglung. Raja naga biasanya bermartabat, tetapi dia kurang dalam aspek ini. Terdengar teriakan, dan tentakel besar menghantam jendela ruang makan. Tentakel itu mencengkeram seorang tamu yang tampak garang. Orang itu memiliki aura pembunuh, dan jelas merupakan seseorang yang telah melihat cukup banyak darah dalam beberapa tahun terakhir. Dia berteriak kaget, tetapi dia adalah orang yang tangguh dan gagah berani. Dia dengan cepat menghunus pedang untuk menebas tentakel itu, dan tentakel itu memancarkan cahaya yang ganas. Kultifasinya jelas tidak rendah. Namun, saat bila pisau itu mengenai tentakel, tidak ada sedikit pun kerusakan. Ternyata tentakel itu ditutupi oleh lapisan lendir yang tebal. Saat cahaya bila pisau bersentuhan dengan lendir, lendir itu menghilang, dan hanya bila pisau yang bersentuhan. Namun karena lendir aneh itu, lendir itu meluncur ke samping dan tidak dapat menimbulkan kerusakan apapun pada tentakel raksasa itu. Namun, hal itu tampaknya menyebabkan sedikit rasa sakit pada monster itu. Tentakel lain tiba-tiba menyapu. Tamu yang tampak ganas itu ingin menyerang lagi, tetapi dia benar-benar terperangkap oleh tentakel itu. Jeritan menyedihkan memenuhi udara saat ia benar-benar meleleh dengan kecepatan yang terlihat, akhirnya berubah menjadi kumpulan darah. Kemudian, pengisap tentakel itu tampak bergerak seperti mulut saat mereka dengan rakus menyerap darah. Seketika, pria yang tampak ganas itu benar-benar dilalap oleh tentakel itu. Kraken, itu kraken. Ada banyak orang berpengalaman di ruang makan. Asal-usul monster itu segera diketahui. Suara mereka mengandung tekak. Mereka semua lari keluar, hanya menyisakan Zhu An dan Sang Hongyu, yang masih duduk di tempat itu. Itu salah. Mengapa kraken muncul di sini? Bibir merah Sang Hongyu sedikit terbuka. Dia tampak seolah baru saja mendengar sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal. Bab 2123, bermain dengan api. Kraken, ekspresi Zhu An menjadi sedikit aneh. Dia sebelumnya pernah melihat monster semacam ini di ruang bawah tanah rahasia yang ditemuinya di masa lalu. Sekarang setelah dipikirkan pikir, monster ini memiliki tujuan khusus. Tiba-tiba, jendela di sampingnya pecah terbuka. Sebuah tentakel menyapu ke arah mereka berdua. Kraken itu jelas-jelas mencium bau daging yang lezat. Tentakel itu hendak mencapai meja ketika Zhu An berbicara tangannya dan berkata, Menyahlah. Sumpit di tangannya melesat secepat cahaya. Tentakel yang tidak dapat dirusak oleh semua tamu itu langsung ditusuk oleh sumpit, lendir di permukaannya juga tampaknya tidak berguna. Suara ratapan pahit meletus, memecahkan semua kaca di sekitar ruang makan. Tentakel itu segera menarik dirinya karena kesakitan. Kemudian, tentakel tak berujung yang telah mengepak-ngepak dengan kuat tampaknya benar-benar waspada dan menyusut kembali ke dalam laut. Sosok besar di bawahnya melarikan diri dengan lebih waspada. Para pelaut dide dan petani yang tak terhitung jumlahnya semuanya bersyukur karena telah selamat dari bencana ini. Mengapa monster itu tiba-tiba pergi? Mungkin karena serangan kita berhasil, kan? Dia tahu kita tidak mudah terprovokasi. Hah, dibandingkan dengan itu, aku lebih percaya bahwa dia sudah makan sampai kenyang. Siapa yang tahu berapa banyak tamu dan pelaut yang daging dan darahnya dihisap oleh tentakel? Itu, titik-titik-titik. Mereka semua menduga bahwa kemungkinan terbesar adalah senjata berskala besar di kapal yang hampir diaktifkan. Jadi, monster itu merasa sedikit khawatir, dan karena sudah cukup makan, ia memutuskan untuk pergi. Hanya Sang Hongyu yang tahu alasan sebenarnya. Dia menatap pria di seberangnya dengan kaget. Meskipun jendela telah meledak dan pecah berkeping-keping diperbaiki di mana-mana, tampaknya ada gaya tersendiri yang tak terlihat di sekitar meja tempat mereka berdua berada, menghalangi semua yang ada di luar. Makanan, dan bahkan segelas anggur, baik-baik saja. Zuan tertawa melihat ekspresi gadis itu, lalu berkata, Aku tadi cukup keren, bukan? Wajah Sang Hongyu memerah. Dia segera mengalihkan pandangannya dan berkata, Ham, ini hampir sama dengan Raja Naga. Aku sudah cukup melihat hal semacam ini. Namun, jauh dilubuk hatinya, dia tahu bahwa meskipun Raja Naga tidak takut pada kerakan, itu karena tekanan alami yang dapat dia berikan dengan garis keturunan ras naga. Jika mereka benar-benar bertarung satu sama lain, dia mungkin tidak akan bisa menang dengan mudah. Zuan tidak mempermasalahkannya. Dia mengeluarkan botol porselen, dan dengan lambayan tangannya, sekumpulan cairan merah muda yang ditinggalkan kerakan dari lukanya masuk ke dalamnya. Ketika dia melihatnya, mata Sang Hongyu membelalak dan dia berkata, Kamu benar-benar bukan orang baik. Zuan tercengang. Kenapa kamu tiba-tiba mengatakan itu? Sang Hongyu menunjuk botolnya. Lendir kerakan memiliki khasiat afrodisiak yang kuat, terutama terhadap wanita. Jika kamu mengumpulkannya, pada siapa kamu berencana untuk menggunakan efek kuat itu? Saat dia mengatakannya, dia menyilangkan lengannya di depan dadanya dan dia bergerak mundur. Kamu tidak berencana untuk menggunakan milikku, kan? Zuan terdiam. Dia berkata dengan kesal, Jika aku benar-benar ingin melakukan sesuatu seperti ini, mengapa aku membutuhkan sesuatu seperti ini? Alasan saya mengumpulkannya adalah karena lendir ini merupakan bahan penyempurnaan obat yang sangat berharga dan sulit dikumpulkan. Tentu saja aku tidak akan meninggalkannya begitu saja karena lendir ini ada di sini. Jadi, Anda tahu sedikit tentang penyempurnaan obat. Tunggu, apa maksudnya? Apa maksudmu, kau tidak perlu menggunakan ini untuk melakukan sesuatu padaku? Sang Hongyu menatapnya dengan marah. Zuan tersenyum dan menggoyangkan tangannya, lalu menjawab, apakah kamu lupa efek pengobatan dengan kiku? Sang Hongyu kini teringat akan perlakuannya. Meski hanya sesaat, itu adalah perasaan yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidupnya. Dengan kemampuan itu, memang tidak perlu menggunakan lendir kerakan. Ham, tiga, wajahnya memanas dan dia misterius. Zuan terdiam. Saya jelas-jelas hanya menjelaskan hal-hal kepada wanita ini. Apa lagi yang harus saya lakukan? Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang berisik di luar. Keduanya segera menoleh. Kita harus pergi sekarang, usul Sang Hongyu. Jika orang lain melihat bahwa mereka berdua baik-baik saja, akan sulit untuk menghindari kecurigaan. Baiklah. Zuan bangkit berdiri. Dengan lambayan tangan, kursi yang mereka duduki hancur berkeping-keping, seolah-olah telah rusak oleh tentakel itu. Sang Hongyu menganggu, merasa bahwa dia cukup teliti. Tak lama kemudian, sekelompok laut bergegas masuk. Ketika mereka melihat keduanya, mereka sedikit terkejut. Kalian berdua cukup beruntung. Kalian sebenarnya tidak dimakan oleh monster itu. Sang Hongyu menepuk dadanya dan berkata seolah-olah dia dipenuhi rasa takut yang masih ada. Untunglah aku bersembunyi di sudut. Lalu monster itu tiba-tiba pergi. Begitulah caraku bertahan hidup. Zuan melihat bagaimana para pelaut tertipu. Rupanya semua wanita pada dasarnya adalah aktris. Iklan oleh PubFuture. Keduanya segera tiba di dek. Mereka menikmati semilir angin laut sambil menyaksikan para pelaut sibuk memperbaiki kerusakan. Banyak ruangan yang berantakan akibat tentakel raksasa itu, bahkan beberapa ketapel raksasa di kapal telah hancur. Namun, dokter kapal itu agak malas, hanya perlu menenangkan para tamu. Lagi pula, serangan sebelumnya hanya menimbulkan korban tewas dan tidak ada yang terluka. Sang Hongyu menatap kamarnya sendiri di kejauhan. Dia tidak bisa menahan rasa senangnya, dan berkata, keberuntungan kita cukup bagus. Kamar ini masih aman dan tenteram. Mungkinkah ini karena suatu bentuk takdir yang misterius? Jika orang itu berani menghancurkan kamar kita, dia bisa lupa untuk pergi, kata Zuan dengan acuh tak acuh. Beberapa tamu mendengar apa yang dikatakannya dan memutar mata mereka. Lihatlah orang ini yang membanggakan dirinya. Wanita itu tampaknya juga bodoh. Dia benar-benar percaya kebohongan yang mengerikan itu. Namun, dia tidak terlihat begitu cantik, jadi tidak heran jika dia tidak tahu banyak. Zuan terdiam. Sementara itu, Sang Hongyu tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya sedikit gemetar. Titik-titik-titik. Setelah interupsi singkat itu, keduanya mulai berbicara tentang hal yang lebih penting. Kraken itu tampaknya agak lemah. Ia tidak sekuat yang kutemui sebelumnya, kata Zuan serius. Ham, aku tidak menyangka kau pernah bertemu dengan kraken sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari Bupati Legendaris. Sang Hongyu sedikit terkejut. Lagi pula, kraken biasanya hidup di kedalaman laut. Bahkan rasa mudera sangat jarang melihatnya. Yang tadi itu bukan kraken dewasa. Seharusnya masih anak-anak. Dia menyingkirkan senyumnya dan berkata, tapi meskipun begitu, seharusnya dia tidak muncul di tempat ini. Oh, Zuan menatap senjata-senjata besar di geladak dan berkata, dan kupikir senjata-senjata ini untuk mengalahkan monster-monster semacam ini. Sang Hongyu menjelaskan, senjata-senjata ini memang ditujukan untuk monster laut, tetapi melawan monster mengerikan seperti kraken, itu tidak ada bedanya dengan seorang anak yang mencoba melawan penjahat dewasa dengan pisau. Sebelumnya aku sudah memberitahumu bahwa semakin dalam kita masuk ke laut, semakin kuat monster laut itu. Biasanya, monster setingkat ini tidak mungkin muncul. Ekspresinya menjadi sangat serius saat dia melanjutkan, namun, kraken kebetulan muncul di tempat ini, yang berarti ada sesuatu yang menariknya ke sini, sehingga dia tidak keberatan menempuh perjalanan ribuan mil, atau atau ada sesuatu yang aneh terjadi di kedalaman laut, sehingga ia hanya bisa meninggalkan rumah asalnya sendiri tanpa keinginannya. Zuan mengakhiri dengan cemberut. Rencana awalnya adalah datang ke wilayah ras laut untuk mencari obat abadi naga ilahi. Bagaimana ia bisa tahu bahwa di sini sama sekali tidak akan damai? Rasanya seolah-olah ada jaring hitam besar yang mengelilingi seluruh wilayah ras laut, sampai-sampai jika ia membuat satu kesalahan saja, ia bisa ikut terperangkap juga. Sang Hongyu juga menyadari hal itu. Dia menatap ke kedalaman laut. Meskipun dia mengenakan topeng, itu tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran di antara alisnya. Kita sama sekali tidak punya cukup informasi, jadi mengkhawatirkan hal-hal ini terlalu berlebihan tidak ada gunanya. Mari kita kembali ke istana naga terlebih dahulu. Kita akan menangani masalah lebih lanjut saat muncul, kata Zuan sambil menepuk bahunya dengan lembut. Sang Hongyu menyuarakan persetujuannya. Kemudian, senyum muncul di wajahnya saat dia berkata, Entah mengapa, aku merasa sangat nyaman bersamamu di sini. Dia tidak bisa merasakan sedikitpun rasa waspada dan panik yang dia rasakan saat terus-menerus dikejar sekarang. Sebaliknya, yang ada hanyalah rasa damai dan aman. Melayani ratu adalah kemuliaan terbesar bagi orang yang rendah hati ini. Zuan membungku, menggunakan etiket istana yang sama yang diajarkan Sang Hongyu kepadanya belum lama ini, membuatnya bergoyang ke depan dan ke belakang karena tertawa. Titik-titik-titik. Keduanya menikmati angin laut di desa sambil mengagumi bintang-bintang di langit, sesekali mengobrol satu sama lain. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Para pelaut yang bertugas memperbaiki kapal berangsur-angsur pergi untuk beristirahat. Setelah pulih dari keterkejutan mereka, para tamu juga kembali ke kamar masing-masing. Meskipun banyak kamar yang hancur, ada juga banyak nyawa yang telah diambil oleh Kraken, jadi masih ada cukup banyak kamar yang tersisa. Jika terus berada di depada titik ini, mereka akan menarik perhatian yang tidak diinginkan, jadi keduanya pun kembali ke kamar mereka. Saat mereka masuk, keduanya langsung melepas penyamaran mereka. Mereka hanya tidak bisa benar-benar terbiasa dengan wajah-wajah asing satu sama lain. Ketika mereka melihat ranjang single di kamar, keduanya merasa sedikit malu. Alasan mengapa mereka berdua mengulur waktu begitu lama di luar adalah karena secara tidak sadar mereka ingin menghindari skenario ini. Namun Zuan telah mengalami banyak pengalaman yang menakutkan. Ia segera berkata, kamu harus menggunakan tempat tidur untuk beristirahat, dan aku akan duduk di sini bermeditasi. Dengan kultifasiku saat ini, aku tidak perlu berlama-lama di tempat tidur dengan kaku. Sang Hongyu berkata sambil tersenyum, seharusnya kau yang menggunakan tempat tidur itu. Apapun yang terjadi, aku tetap harus duduk bermeditasi untuk menyembuhkan lukaku. Lagi pula, kau sudah banyak membantuku, jadi bagaimana mungkin aku membiarkanmu tidur di lantai? Membiarkan seorang wanita tidur di lantai, terutama wanita cantik, bukanlah hal yang akan dilakukan seorang pria sejati. Zuan pindah dari bangku dan duduk di dekat pintu masuk. Dilihat dari perilakunya, sepertinya tidak mungkin dia akan membuat Sang Hongyu tidur di lantai. Setelah ragu-ragu sejenak, Sang Hongyu tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Sebenarnya, tempat tidur ini cukup besar. Kita berdua bisa tidur di dalamnya. Zuan terdiam. Ketika dia melihat ekspresi terkejutnya, Sang Hongyu melambaikan tangannya dan berkata, Jangan salah paham. Kita hanya perlu berpura-pura menjadi suami istri. Begitu kita kembali ke istana naga, kita mungkin harus tidur di kamar yang sama. Akan ada banyak pelayan yang melayani kita. Jika kita berpisah saat itu, itu mungkin membuat kita curiga, Jadi sebaiknya kita membiasakan diri sekarang, jadi kita tidak akan terkejut nanti. Zuan masih ragu-ragu, lalu berkata, Meski begitu, pria dan wanita harus menjaga jarak. Bukankah perilaku seperti ini tidak pantas? Jika ini terjadi beberapa tahun sebelumnya, hal seperti itu pastilah yang dicarinya. Namun, ia telah mengalami berbagai hal. Cara berpikirnya sudah berbeda dari sebelumnya. Terlalu banyak hal yang menunggu untuk dihadapinya, Dan romansa kini hanya menjadi salah satu bagiannya. Ada saat-saat ketika hal itu benar-benar menjadi semacam beban emosional. Apa yang tidak pantas? Bukannya aku akan memanfaatkanmu. Sang Hongyu memutar matanya. Di mataku, kau hanyalah adik laki-laki. Zuan terdiam, lalu menjawab, Lalu bagaimana jika aku memanfaatkanmu? Sang Hongyu berkata dengan ekspresi geli, Kalau begitu aku akan memberitahu Liu Yu. Zuan terdiam, ancaman macam apa ini? Apakah ancaman ini punya kekuatan? Mengapa kedengarannya seperti dia sedang menyemangatinya? Namun, mereka berdua adalah individu dengan status yang luar biasa. Setelah mereka memutuskan, keadaan tidak canggung lagi. Bagaimanapun, mereka akan mengambil risiko menyamar sebagai raja naga, Jadi mereka benar-benar mengesampingkan beban emosional mereka. Zuan berhenti menolak dan naik ke tempat tidur. Sang Hongyu berkata, Sebaiknya kau segera tidur. Aku akan bermeditasi untuk mengobati lukaku terlebih dahulu. Zuan memberinya sebotol obat. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan berbaring. Sang Hongyu tidak menolak. Dia membuka botolnya, meminum satu pil, Lalu pergi ke tepi tempat tidur untuk bermeditasi Dan menyerap saripati cahaya bulan dari atas. Kecepatan pemulihannya jelas bertambah cepat. Zuan membuka matanya dan menatapnya. Cahaya bulan samar yang tersebar di sekujur tubuhnya Menutupinya dengan lapisan cahaya yang kabur. Dia tampak luar biasa dan megah. Bersama dengan laut yang luas dan tenang, Itu membentuk pemandangan yang sangat indah. Dia mendesah menguji. Tidak heran statusnya di hati ras laut begitu tinggi. Dia memang sangat cantik. Dia memejamkan matanya lagi, pikirannya tenang. Ada banyak jenis kecantikan yang hanya bisa dikagumi saja. Setelah bermeditasi selama sekitar dua jam, Sang Hongyu perlahan membuka matanya. Di bawah dukungan obat-obatan dan cahaya bulan, Dia bisa merasakan bahwa kondisi lukanya sudah jauh membaik. Pandangannya beralih ke pria yang sedang tidur diranjang. Satu tangannya menopang bagian belakang kepalanya dengan santai, Terlihat sangat santai. Napasnya tenang dan tersengal-sengal. Dia jelas sudah tertidur. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersandar di ambang jendela Dan menatapnya sambil meletakkan dagunya di tangannya. Alis tajam nan menawan, Pangkal hidung mancung, Bibir yang seakan-akan selalu menyunggingkan senyum tipis. Dia mendesah dalam hati. Tidak heran adik perempuan saya yang bangga dan percaya diri itu memiliki kesan yang baik tentangnya, Selalu membicarakannya dari waktu ke waktu. Dia benar-benar tampan. Lihat selengkapnya di novel Binkom. Sekarang kultivasinya telah mencapai tingkat yang luar biasa, Bahkan jika dia hanya berbaring di sana, Dao alami mengalir merata di sekelilingnya, Dan keberadaannya secara implisit selaras dengan keadaan alami dunia. Tidak, dia adalah alam itu sendiri. Saat dia menatapnya, Pipinya tiba-tiba memerah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh dahinya dengan tangannya. Ah, apakah aku berakhir bermain api di sini? Dia beranjak ke tempat tidur. Dia menggigit bibirnya, Lalu berbalik ke arah jendela. Beberapa saat kemudian, Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia memiliki hati nurani yang bersih. Apa yang harus saya takutkan? Karena itu, Dia kembali ke sisi tempat tidur. Namun, Ketika dia melihat wajah tampan dan kualitas tubuh pria itu, Dia tiba-tiba merasa bersalah dan berbalik, Kembali ke jendela. Setelah itu berlanjut beberapa kali, Zuan tiba-tiba berkata, Jika kamu terus seperti ini, Papan lantai ini bisa patah karena terlalu lama dipakai. Mata bulat Sang Hongyu terbuka lebar saat dia berseru, Kau sudah bangun. Kau melihatku mempermalukan diriku sendiri. Dan mata orang itu masih tertutup, Jadi dia berpura-pura tidur. Sungguh menyebalkan. Benar, Dengan kultifasinya, Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi di sebelahnya. Anda telah berhasil menipu Sang Hongyu sebesar plus 6-6 plus 6-6 plus 6-6. Zuan membuka matanya dan berkata, Awalnya aku tertidur, tapi karena kamu sering bola balik, aku pasti akan terbangun meskipun aku seekor babi. Wajah Sang Hongyu berubah-ubah antara merah dan putih. Dadanya naik turun berulang kali. Jelas bahwa dia sama sekali tidak bisa tenang saat ini. Siapa yang bilang kamu tidak akan memanfaatkanku dengan percaya diri? Zuan berkomentar dengan penuh minat. Dialah yang selama ini bersikap malu-malu, Sementara wanita ini bersikap seperti kakak perempuan yang menggoda adik laki-lakinya. Mengapa sekarang dialah yang takut? Ham, siapa yang takut pada siapa di sini? Pastikan saja kau tetap mengenakan pakaianmu, atau aku. Tidak akan bertanggung jawab jika kau secara tidak sengaja dimanfaatkan olehku, balas Sang Hongyu. Setelah keterkejutan awalnya, dia langsung berbaring di tempat tidur. Aroma segar tercium. Zuan benar-benar penasaran. Dia tidak melihatnya memakai riasan apapun selama beberapa hari terakhir, jadi mengapa dia masih berbau harum? Awalnya, Sang Hongyu masih sedikit gugup, tetapi ketika dia melihat Zuan berjalan ke sudut dari sudut matanya, meninggalkan ruang yang besar di antara mereka berdua, dia tertawa terbahak-bahak. Mengapa kamu tinggal begitu jauh? Mendekatlah sedikit, aku tidak akan memakanmu atau apapun. Zuan tercengang. Dia menjawab, Wanita, kamu sedang bermain api. Bab 2124, Canggung. Apa maksudmu, Nona? Kita ini saudara kandung. Sang Hongyu mengoreksi. Zuan menjawab dengan tidak sabar, bukankah kita berpura-pura menjadi suami istri? Itu di depan orang luar. Tidak ada orang luar di sini, jadi kita tahu apa hubungan kita yang sebenarnya. Sang Hongyu menyeringai, kau memang masuk akal, tapi tidak ada tapi-tapian. Kemarilah dan peluk aku. Findet new updates di novel.com Hah, itu tidak terlalu bagus, bukan? Kenapa tidak? Ini akan sering terjadi di Istana Naga di masa depan. Apakah kamu sudah melupakannya begitu cepat? Tapi sekarang kami sedang tidur. Memangnya kenapa kalau kita di tempat tidur? Tidak apa-apa asalkan kita berdua punya hati nurani yang bersih. Kenapa kamu menunda-nunda begitu lama? Jangan bilang begitu. Sang Hongyu tiba-tiba bergerak di depan Zuan dan menatapnya dengan mata terbelalak. Jangan bilang kamu punya pikiran aneh. Dengan jarak sedekat itu, Zuan bahkan dapat merasakan napasnya dengan jelas. Dia tidak dapat menemukan satupun kekurangan pada wajahnya yang lembut dan anggun. Dia jelas memiliki wajah yang mewakili kedamaian dan kemakmuran rakyat, namun selalu ada sedikit kesan genit dan memikat dalam ekspresinya. Ekspresi Zuan menjadi sedikit tidak wajar. Siapa yang punya pikiran aneh? Kamu tidak boleh membuat tuduhan palsu terhadapku di masa mendatang. Apakah kamu pernah mengalami kehilangan dengan seorang wanita sebelumnya? Untuk apa kamu bersikap sangat hati-hati? Sang Hongyu merasa perilakunya yang sedikit gugup itu sedikit lucu. Sambil menghirup wangi tubuhnya yang harum, Zuan mendengus dan berkata, aku akan memelukmu jika kau mau, tapi sebaiknya kau tidak menyesalinya. Ia merasa harus memberi pelajaran pada wanita ini, atau wanita itu akan terus merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Segera setelah itu, tangannya melingkari pinggang wanita itu dan merengkuhnya ke dalam pelukannya. Keduanya kini saling menempel rat. Apakah wanita ini terbuat dari air? Mengapa tubuhnya begitu lunak? Tapi pinggangnya cukup kencang. Aku bahkan hampir tidak bisa menahannya di tempat ketika dia secara refleks sedikit merontak. Benar saja, Sang Hongyu kini sedikit khawatir. Ia secara naluriah menempelkan tangannya ke dada Zuan, berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan sedikit ruang di antara mereka berdua. Ia berteriak, kita hanya berlatih, jadi kau tidak boleh menggunakan trik kotor apapun. Ia tidak merasakan apa-apa saat mereka masih terpisah, tetapi sekarang saat mereka saling menempel, sentuhan itu terasa sangat kuat. Ia bagaikan trik matahari yang begitu panas, seluruh tubuhnya terasa seperti akan meleleh. Bahkan suaranya sedikit bergetar. Zuan terkeke dan berkata, tentu saja. Segera setelah itu, dia melonggarkan pegangannya di pinggangnya sedikit. Sang Hongyu kemudian melesat mundur seolah-olah dia telah disambar petir, menjauh darinya. Dia menyebabkan rambut acak-acakan di pelipisnya ke belakang telinganya untuk menyembunyikan rasa khawatirnya, lalu berusaha sebaik mungkin untuk berpura-pura tenang sambil berkata, penampilanmu tadi sudah bagus, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Dengan keadaan seperti ini, para dayang istana masih bisa tahu bahwa ada yang salah. Oh, bagaimana cara memperbaikinya? Tanya Zuan dengan geli. Aku akan mengajarimu. Sang Hongyu tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung waspada. Tapi kau tidak boleh bergerak. Baiklah, aku tidak akan bergerak, dan akan membiarkanmu bergerak saja. Senyum aneh muncul di wajah Zuan. Baiklah, akan kutunjukkan padamu. Sang Hongyu akhirnya bereaksi dan menatapnya dengan wajah memerah. Kau benar-benar orang jahat. Bukankah itu yang kau katakan? Aku hanya ikut bermain. Zuan berteriak karena ketidakadilan. Dasar orang jahat, aku pasti akan mengadu pada adik perempuanku. Sang Hongyu menatapnya tajam. Namun, matanya bergerak cepat. Apakah itu karena marah atau hal lain? Tidak mungkin untuk mengatakannya. Namun, keduanya adalah orang-orang yang berada di puncak dunia. Lelucon adalah lelucon. Pada akhirnya, tak satu pun dari mereka salah memahami apa yang paling penting. Yang satu serius mengajar, sementara yang lain serius belajar. Meskipun mereka bercanda dari waktu ke waktu, keduanya diam-diam menjunjung tinggi batasan tertentu. Pada akhirnya, kedua belah pihak benar-benar lelah, jadi mereka tanpa sadar memasuki negeri impian. Keesokan paginya, sinar matahari masuk melalui jendela. Sang Hongyu tiba-tiba terbangun. Dia tidak membuka matanya, tetapi diam-diam merasakan kondisi tubuhnya. Kemudian, dia menghela nafas sedikit lega. Tampaknya Zuan benar-benar tidak memanfaatkan kenyataan bahwa dia sedang tidur untuk melakukan sesuatu padanya. Dia membuka matanya tanpa suara, tetapi tiba-tiba dia tertegun. Wajah cantiknya juga memerah. Ternyata dia meringkuk seperti anak kucing dalam pelukannya. Keduanya saling menempel rak. Namun, itu bukan bagian terpenting. Ada tangan di sekitar perutnya, sementara tangan lainnya berada di sekitar lehernya, memegang dadanya. Dia tidak menyangka dadanya begitu pas di tangan seorang pria. Dia bahkan bisa merasakan panas yang berasal dari bagian tengah telapak tangan itu. Dia adalah wanita dewasa, jadi dia tidak berteriak seperti gadis kecil. Sebaliknya, dia mulai menganalisis dengan tenang apa yang sedang terjadi. Dia tidak bisa bertindak gegabu sekarang, karena di atas tangannya ada tangannya sendiri, dan dia bahkan memegang rat jari-jarinya. Dia bahkan bisa menebak apa yang terjadi di tengah malam tanpa bertanya. Dia pastilah orang yang telah mengambil inisiatif untuk mengarahkan tangannya. Liu Yu selalu mengolok-oloknya karena kebiasaan tidurnya. Dia tidak benar-benar setuju saat itu, tetapi sekarang, dia akhirnya mengerti. Apa yang harus kulakukan sekarang? Bagaimana dia akan melihatku selanjutnya? Dia pasti mengira kalau biasanya aku bersikap sungguh-sungguh, tapi kemudian selalu menggoda dan mempermainkanku, dan bahwa sebenarnya aku adalah wanita mesum. Aku sudah selesai, aku sudah selesai. Reputasiku sudah benar-benar hancur. Dia menggigit bibirnya dan diam-diam mengangkat tangan pria itu untuk perlahan-lahan menyingkirkannya. Selama dia bisa melakukannya sebelum pria itu bangun, maka mereka bisa mengatasi kecanggungan ini. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Seluruh tubuhnya dipeluk dalam pelukannya dan dia dipeluk rak. Dia hanya bisa menggerakkan satu tangan sedikit, dan dia bahkan tidak berani bergerak terlalu banyak. Bagaimanapun, pria di belakangnya memiliki kultivasi yang tak terduga. Akan sangat canggung jika dia akhirnya membangunkannya. Dia menariknya sedikit, tetapi karena sedikit ceroboh, dia tidak bisa memegang jarinya dengan kuat dan menjatuhkannya lagi. Untungnya, tubuhnya sangat lembut dan cukup empuk sehingga dia tidak membangunkannya. Dia tidak bisa menahan, rasa bangga pada dirinya sendiri. Namun segera setelah itu, dia mengusap pergelangan tangannya yang sakit dengan ekspresi kesakitan. Tangannya sudah sakit semua, tetapi semua usahanya sia-sia. Tetap saja, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan. Dia bergerak dengan hati-hati lagi. Tepat saat dia hampir berhasil, pria di belakangnya tiba-tiba mengerang. Tubuhnya bergerak sedikit untuk mengubah posisi yang lebih nyaman, lalu tangannya yang lain bergerak di depan dadanya lagi, membuatnya tertegun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk menatapnya, tetapi dia tidak melihat sesuatu yang aneh di wajahnya. Dia bisa merasakan napasnya yang tenang dan teratur, jadi sepertinya dia masih bermimpi. Dia menghela napas lega, tak berdaya untuk melakukan apapun, ia mulai dengan hati-hati menyingkirkan tangan kirinya. Prosesnya sangat sulit, dan ia tidak bisa bergerak terlalu banyak setiap kali. Jika ia bergerak terlalu banyak, ia akan membangunkannya. Ia hanya bisa menggerakkannya sepelan semut, sedikit demi sedikit. Setiap kali ia bergerak sedikit, ia harus menurunkan tangannya lagi untuk beristirahat. Hanya ketika ia merasakan bahwa tidak ada tanda-tanda ia akan bangun, ia melanjutkan. Setelah berguling-guling beberapa saat, dia bisa merasakan lapisan keringat halus menutupi tubuhnya. Tiba-tiba, wajahnya memerah sepenuhnya. Dia meraih tangan pria itu dan tidak berani untuk terus bergerak. Mereka saling menempel erat. Ruangan itu memasuki keheningan yang aneh. Beberapa saat kemudian, Sang Hongyu akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berkata, kamu sudah bangun, bukan. Tidak ada balasan. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia menggigit bibirnya untuk menenangkan diri, mendesis. Kau mengganggu ku. Dia bukan gadis kecil yang tidak tahu apa-apa, melainkan ratu dari ras samudera. Bagaimana mungkin dia salah paham bahwa dia menyembunyikan pedang? Zuan perlahan-lahan terbangun. Dia meregangkan tubuhnya dan bertanya, Hem, kamu sudah bangun. Cuacanya sepertinya tidak buruk hari ini. Sang Hongyu mencibir. Teruslah berakting, kenapa tidak? Reaksi tubuhmu sudah mengkhianatimu. Zuan agak canggung, berkata, kau tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Ini hanyalah reaksi normal saat pria bangun di pagi hari. Kau masih akan terus mengada-ada. Sang Hongyu melotot ke arahnya. Zuan hanya bisa berkata, aku tidak punya pilihan. Ini salahmu karena bergerak maju mundur dalam pelukanku. Jika aku tidak bereaksi terhadap wanita secantik ini, bukankah itu akan menjadi penghinaan terbesar untukmu? Sang Hongyu terdiam. Dia tertawa karena kesal dan membalas, apa, pada akhirnya, mendorongku seperti ini sebenarnya merupakan tanda penghormatan kepadaku. Tentu saja, tidak ada rasa malu dalam ekspresi Zuan. Sang Hongyu terdiam. Dia berusaha sekuat tenaga menahan bahunya agar tidak bergetar saat bertanya, kapan kamu bangun? Baru saja aku terbangun saat kamu berbicara. Hah, eh, sebenarnya sedikit sebelum itu. Hah, sedikit sebelum itu. Berapa lama lagi tepatnya, Sang Hongyu merasa seolah-olah dia akan menjadi sangat marah. Uh, saat pertama kali kau mulai menggerakkan tanganku. Suara Zuan semakin pelan, seakan-akan ia sendiri merasa bersalah. Kau sudah bangun sejak awal. Sang Hongyu merasa seperti akan pingsan karena marah. Lalu mengapa kau tidak mengatakan apa-apa? Apakah kau hanya melihatku mempermalukan diriku sendiri? Ketika dia ingat betapa liciknya dia berusaha, dia merasa sangat malu sampai-sampai jari kakinya hampir menembus dasar tempat tidur. Anda telah berhasil menipu Sang Hongyu sebesar plus 300 plus 300 plus 300 plus 300. Zuan terkeke malu dan berkata, Aku melihat betapa hati-hatinya dirimu, jadi aku khawatir kamu akan malu jika aku mengatakan sesuatu. Itulah sebabnya aku terus berpura-pura. Tidur. Kalau begitu, apakah aku tidak seharusnya merasa malu sekarang? Sang Hongyu mulai menjadi gila. Zuan bergumam, Sebenarnya, kita tidak perlu bersikap canggung seperti ini jika kamu tidak mengatakan apapun. Sang Hongyu tertawa karena marah. Kamu terus mendesakku, dan kamu mengatakan padaku bahwa aku seharusnya berpura-pura tidak merasakan apapun. Keduanya merasa agak malu sekarang. Sang Hongyu tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menatapnya dengan berbahaya, berkata, Aku jelas akan berhasil sebelumnya, tetapi kamu mengulurkan tanganmu yang lain. Apakah itu disengaja? Itu hanya kebetulan. Ekspresi Zuan menegang, Benarkah itu hanya kebetulan? Sang Hongyu mendekatkan kepalanya hingga wajah mereka hampir bersentuhan. Itu benar-benar kebetulan. Zuan harus mengakui bahwa wajahnya sangat cantik. Dia bahkan tidak bisa melihat pori-pori atau kekurangan dari jarak sedekat itu. Apakah terasa enak? Sang Hongyu bertanya dengan cepat. Itu, Zuan bereaksi di tengah kalimatnya dan berkata cepat, Aku baru saja bangun dan sedikit linglung. Aku benar-benar tidak merasakan apapun. Ketika dia melihat bagaimana dia bertingkah, Sang Hongyu akhirnya tidak tahan lagi dan tertawa. Baiklah, baiklah, mari kita lupakan masalah ini. Kita sekarang adalah suami istri, Jadi sulit untuk tidak berpelukan dan bersentuhan. Zuan menghela napas lega. Dia tidak bisa tidak menghargai keterbukaan pikirannya. Namun, saat dia mengganti topik pembicaraan, Sang Hongyu tersenyum ambigu di wajahnya, Matanya tampak tertutup oleh kerudung berkabut saat dia bertanya, Berapa lama kamu berniat untuk terus mendesakku. Wajah Zuan memerah sepenuhnya. Sekarang, dia benar-benar malu. Dia segera melepaskannya dan bergerak ke dinding, Sambil berkata, Aku terlalu gugup dengan pertanyaanmu, Jadi aku belum bereaksi. Tolong jangan salahkan aku. Sang Hongyu mendengus. Jadi, bahkan kau tahu bagaimana menjadi gugup? Ya, masih ada hal-hal yang tersisa di dunia ini yang bisa membuatmu gugup. Zuan terdiam. Untungnya, Sang Hongyu tidak benar-benar kesal. Dia bangkit dan merapikan pakaiannya. Dia menatap laut di luar, Dan ekspresi rindu muncul di wajahnya. Seluruh tubuhku terasa lengket dan tidak nyaman karenamu. Kamu harus memberiku kompensasi. Bagaimana? Tanya Zuan, tercengang. Dia secara refleks menatap perutnya. Tentu saja temani aku di laut bawah untuk mandi. Bantu aku memasang penghalang dan menghalangi auraku. Begitu Sang Hongyu mengatakan itu, Dia melihat sorot mata pria itu. Setelah beberapa saat linglung, Dia akhirnya bereaksi. Wajah cantiknya berubah merah padam. Itu keringat. Menggerakkan kaki babimu itu menghabiskan banyak energi. Apa yang sedang kamu pikirkan? Anda telah berhasil menipu Sang Hongyu untuk plus 99 plus 99 plus 99 plus 99. Tapi aku bahkan tidak mengatakan apapun. Zuan merasa sangat dirugikan. Tatapan matamu tidak senonoh. Petik 2 titik 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 petik 2. Pada akhirnya, Zuan setuju untuk menemaninya di laut, Yang akhirnya meredakan amarahnya. Keduanya diam-diam tiba di sudut de tempat. Tidak ada seorang pun yang melihat. Indra ketuhanan Zuan melingkupi semuanya, Dan dia yakin tidak ada seorang pun yang memperhatikan area tempat mereka berada. Kemudian, dia membawa Sang Hongyu bersamanya dan melompat turun. Dia memiliki kemampuan mengendalikan air blue molar, Jadi mereka bahkan tidak mengeluarkan suara atau percikan saat memasuki air. Sang Hongyu sedikit terkejut. Namun, ketika dia memikirkan tentang kultifasinya, Dia merasa itu masuk akal. Tak lama kemudian, Zuan memasang penghalang di sekeliling mereka di lautan, Sambil berkata, Baiklah, kalian boleh bermain sesuka hati. Aku akan membawa kalian bersamaku untuk mengejar kapal itu lagi nanti. Siapa yang ingin kau bawa aku? Kami dari ras Putri Duyung adalah Perenang terkenal. Tidak akan sulit untuk mengejar kapal itu, Kata Sang Hongyu sambil melepaskan pakaiannya Dan berubah menjadi Putri Duyung Merah yang cantik. Pinggangnya yang lembut bergerak pelan, Meninggalkan riak-riak air yang mempesona. Suasana hati Sang Hongyu jelas tidak buruk. Dia berenang sambil bersenandung, Dan melodi indah bergema melalui air dari tenggorokannya. Zuan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Aku pernah mendengar sebuah legenda tentang laut, Bahwa ketika kapal-kapal besar melewati perairan dalam, Terkadang akan ada sebuah lagu indah yang menarik mereka keseberang. Kemudian, kapal-kapal itu akan hancur dan orang-orang akan binasa. Legenda-legenda itu tidak berbicara tentang kalian, Bukan. Itu adalah Putri Duyung. Sang Hongyu keluar dari air dan menatapnya dengan tidak sabar sebelum berkata, Tentu saja, Ada kalanya kami para Putri Duyung bernyanyi di atas karang, Yang mungkin juga menarik beberapa kapal dan pelaut, Tetapi kami selalu melompat ke laut begitu kami merasakannya. Kami tidak akan benar-benar bertemu orang-orang itu secara langsung, Apalagi menyakiti mereka. Zuan mengangguk dan berkata, Tidak heran. Kau tidak mau mandi. Sang Hongyu melambaikan tangannya ke arahnya. Lengannya yang putih bersih dan indah dihiasi tetesan air. Di bawah cahaya matahari, Cahaya pelangi memancar dari tetesan air itu, Membuatnya tampak seperti sedang berada di alam mimpi. Zuan menolak sambil tersenyum dan berkata, Tidak mau, jadi nikmati saja berenangnya. Mereka sudah bermain api di pagi hari. Di masa mendatang, Mereka masih harus memperhatikan jarak di antara mereka. Cah, kamu sudah berhari-hari tidak mandi. Dasar manusia kotor dan bau, Kata Sang Hongyu dengan marah. Zuan terkeke dan berkata, Begitu kau mencapai tingkat kultifasiku, Kau akan mengerti. Seluruh tubuhmu akan benar-benar bersih. Lupakan beberapa hari, Itu bukan masalah besar bahkan jika kau tidak mandi selama satu atau dua tahun. Jika kamu benar-benar tidak mandi selama satu atau dua tahun, Bahkan jika kamu benar-benar bersih, Kamu bisa melupakan tentang menyentuhku atau berbagi tempat tidur denganku. Sang Hongyu memasang ekspresi jijik. Dia melompat ke laut lagi. Zuan terdiam. Wanita ini benar-benar tidak bisa berhenti menggodaku. Titik-titik-titik. Sang Hongyu berenang di laut cukup lama, Dan suasana hatinya membaik. Dia segera melupakan kejadian pagi ini dan mulai berbicara dengan Zuan Tentang bagaimana mereka akan menghadapi Raja Naga Palsu itu. Mendengar apa yang dikatakannya, Zuan sedikit terkejut dan berkata, Rencanamu cukup cerdik. Tentu saja, Aku benar-benar berbakat dan bukan hanya seorang wanita jalan berdada besar. Sang Hongyu cukup bangga pada dirinya sendiri. Bagaimanapun juga, Dia adalah Ratu Ras Laut, Jadi pengetahuan dan kecerdasannya luar biasa. Zuan tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat dadanya. Perasaanku pagi ini memang besar. Seolah menyadari tatapan matanya, Sang Hongyu membenamkan dirinya ke dalam air dan menatapnya dengan matanya yang besar. Zuan terkeke dan berkata, Meski begitu, Jika dia membawa kultifator kuat lainnya bersamanya, Itu mungkin akan menjadi rumit. Bab 2125, Istana Naga, Jangan khawatir, Aku sangat memahami niat Raja Naga Palsu. Situasi seperti itu tidak akan terjadi, Kata Sang Hongyu dengan percaya diri. Zuan pun mengakui kesimpulannya, Dan bertanya, Apakah kita benar-benar tidak perlu menangkap Raja Naga Palsu itu hidup-hidup? Siapa tahu, Kita mungkin bisa memperoleh informasi yang berguna dengan menanyainya. Sama sekali tidak, Sang Hongyu langsung berkata dengan ekspresi tegas dan kuat, Raja Naga Palsu itu penipu, Tetapi kultifasinya pasti lebih kuat dari Raja Naga yang asli. Hanya karena aku memahami formasi dan mekanisme Istana Naga dengan baik, Dan juga karena aku mengorbankan banyak harta karun kelas abadi, Aku berhasil lolos dari cengkeramannya. Meski begitu, Aku masih terluka parah. Kultifasimu sangat tinggi, Tetapi menahannya secara diam-diam akan tetap sangat sulit. Jika kita akhirnya memberi tahu orang lain, Semua rencana kita selanjutnya akan gagal. Baiklah, Kami akan mengikuti rencanamu, Jawab Zuan. Menurut apa yang dikatakan Sang Hongyu, Selain Raja Naga Palsu itu, Ada beberapa ajudan terpercaya di Istana yang juga merupakan anak buah penipu ini. Dia tidak perlu khawatir tidak memiliki orang untuk diinterogasi. Setelah berdiskusi beberapa hal, Keduanya mengejar kapal untuk menaikinya lagi. Namun, Sang Hongyu menolak usulan Zuan untuk membawanya melalui udara dan malah memilih untuk berenang melalui laut. Zuan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Sepanjang perjalanan, Dia memasang penghalang untuk mencegah auranya bocor keluar dan terdeteksi oleh dunia luar. Menyaksikan sosok yang luar biasa itu berenang di air adalah pemandangan yang sangat menyenangkan. Tak lama kemudian, Mereka berdua segera menyusul kapal. Sang Hongyu tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan dia menatap pria di langit itu dengan penuh rasa bersalah, Sambil berkata, Maaf, aku terlalu keras kepala dan lupa bahwa kamu harus menjaga penghalang untuk melindungiku. Kamu mungkin menghabiskan banyak energi di sepanjang jalan, kan? Zuan tersenyum. Hal ini tidak terlalu penting. Melihatmu berenang dengan gembira di laut sudah cukup untuk membuat semuanya menjadi berarti. Sang Hongyu tertegun sejenak. Dia menatapnya dengan tenang untuk waktu yang lama, Dan setelah beberapa saat, Dia berkata sambil mendesah, Sejak ayahku meninggal, Tidak pernah ada orang lain yang begitu memanjakanku. Sebaliknya, Dia dipaksa untuk menanggung beban seluruh ras putri duyung dengan bahunya yang lembut. Adik perempuannya masih muda saat itu, Jadi dia juga harus merawatnya. Setelah dia menjadi ratu ras laut, Dia kemudian harus menjadi ibu dari lautan. Karena itu, Jati dirinya yang sebenarnya hanya bisa disembunyikan. Selama bertahun-tahun, Baru belakangan ini bagian dirinya itu mulai muncul sedikit lagi. Zuan berkata sambil tersenyum, Tidak apa-apa, Kamu bisa memanggilku ayah saja di masa depan. Aku akan terus memanjakanmu. Sang Hongyu tercengang, Marah dan malu, Dia mengambil segenggam air laut dan melemparkannya ke arahnya. Pergilah ke neraka, Titik-titik-titik. Saat mereka saling menggoda, Waktu berlalu dengan cepat dalam perjalanan. Perubahan terbesar adalah Mereka berdua semakin akrab satu sama lain, Dan mereka juga semakin akrab satu sama lain. Pada malam pertama, Mereka masih sedikit malu saat tidur bersama, Tetapi kemudian, Mereka akhirnya mulai bangun dari tempat tidur dan tidur secara alami. Setiap kali, Sang Hongyu meringkuk dalam pelukannya, Dan dia bahkan secara proaktif menarik tangannya untuk memeluknya, Dan dia bahkan tidak keberatan sama sekali jika tangan gatalnya meremasnya dari waktu ke waktu. Keduanya sangat akrab seperti suami istri sungguhan. Tentu saja, Mereka tahu untuk benar-benar menaati aturan mereka. Kita akan tiba di wilayah Jadewef besok. Aku agak gugup, Kata Sang Hongyu pelan sambil meringkuk di dada Zuan. Dia menatap bintang-bintang di langit malam. Jangan khawatir, Ada aku di sampingmu. Aku akan melindungimu. Zuan mengencangkan pelukannya, Mendekatkannya sedikit. Aneh sekali, Tapi sekarang setelah mendengarmu mengatakan itu, Aku merasa lebih tenang. Sang Hongyu menyandarkan kepalanya ke lengannya. Dia memutar tubuhnya untuk mendapatkan posisi yang lebih nyaman. Aku sudah mengatakan hal yang sama sebelumnya. Apa bedanya? Zuan bahkan membantunya menyebabkan rambut panjangnya di bahunya secara alami agar dia tidak meremukan. Rambutnya, Tentu saja berbeda. Sang Hongyu tersenyum dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Saat itu, Dia menggerakkan tubuhnya sedikit, Tetapi tempat itu masih terasa sedikit tidak nyaman. Dia berbalik dan mengangkat kepalanya untuk menatapnya. Ada senyum aneh di wajahnya saat dia bertanya, Haruskah aku membantumu? Kamu terlihat sangat tidak nyaman seperti ini sepanjang waktu. Zuan menjawab dengan kesal, Bagaimana kamu bisa membantuku dengan itu? Dengan tanganku, Tentu saja. Sang Hongyu duduk tegak. Dia mendekat ke telinganya dan meniup dengan lembut. Kalau tidak, Apa yang kau inginkan dariku? Zuan langsung menjadi sedikit gugup. Jangan membuat masalah lagi dan tidurlah. Kita masih harus mengurus banyak hal besok. Tiba-tiba ia teringat lelucon tentang putri Duyung yang terkenal dari dunianya sebelumnya. Ha, Ho, Tentu saja, Tidak mungkin ia bisa menceritakan hal itu kepada wanita itu. Hahaha gelombang, Sang Hongyu terkekeh. Kau bahkan lebih sopan dari yang kukira. Lagi pula, Aku tidak salah menilaimu. Jika kau benar-benar setuju, Aku pasti akan memberimu pelajaran. Setelah mengatakan itu, Dia melambaikan tinjunya sedikit untuk mengintimidasinya, Lalu melanjutkan tidurnya dalam pelukannya dengan tenang. Zuan terdiam. Pada akhirnya, Wanita ini benar-benar mengujinya lagi. Malam berikutnya berlalu begitu saja. Titik-titik-titik. Keesokan harinya, Kapal berhenti di sebuah pulau kecil. Zuan melihat keluar dan melihat bahwa lautnya berwarna hijau giyok yang indah. Benar-benar jernih dan menakjubkan. Mereka sekarang berada di laut dalam, Jadi secara teori, Air laut seharusnya lebih gelap. Namun, Warna airnya masih sangat cantik. Ini adalah wilayah Jadewef. Ada pulau-pulau seperti ini yang tersebar di seluruh wilayah yang berfungsi sebagai poster depan istana naga. Mereka menerima tamu manusia dan iblis, Serta tamu dari daerah lain di laut, Kata Sang Hongyu kepada Zuan secara diam-diam melalui transmisi Qi. Dia menjelaskan berbagai hal di sepanjang jalan. Biasanya, Begitu seseorang meninggalkan kapal, Mereka akan menuju ke istana Siput untuk melakukan prosedur pemindahan, Dan kemudian pulau itu akan mengaktifkan formasi transportasi khusus untuk mengirim mereka ke istana naga di kedalaman laut. Namun dengan Sang Hongyu di sini, Mereka berdua tentu tidak akan mengambil jalan yang biasa. Mereka menemukan kesempatan untuk diam-diam berpisah dari tamu kapal lainnya dan memasuki gang kecil. Mereka berkelok-kelok ke kiri dan kanan di pulau itu. Zuan memperhatikan bahwa ada makhluk-makhluk berbentuk aneh di mana-mana di pulau itu. Beberapa berbentuk manusia, Beberapa setengah manusia dan setengah binatang, Tetapi mereka semua memiliki karakteristik khusus tertentu. Bagaimanapun, Ras Samudera, Terutama yang ditemukan lebih dalam, Memiliki fitur yang lebih unik. Ada beberapa orang Ocean Rache di pulau itu yang berkeliling melakukan urusan mereka, Dan beberapa yang berbaring di tepi pantai dan mengobrol santai. Dari waktu ke waktu, Beberapa orang melompat ke dalam air untuk berenang, Lalu kembali ke daratan. Itu tampaknya naluri mereka, Karena mereka tidak suka meninggalkan air terlalu lama. Dari waktu ke waktu, Beberapa prajurit berpatroli di sekitar. Dilihat dari topi runcing dan sayap ekor mereka, Zhu An dapat mengetahui bahwa mereka adalah prajurit udang bahkan tanpa perkenalan dari Sang Hongyu. Ada juga beberapa perwira militer berpangkat tinggi yang sesekali lewat. Mereka mengenakan baju besi berat di punggung mereka dan penjepit menyeramkan di tangan mereka, Mereka mungkin kepiting. Mereka benar-benar prajurit udang dan jenderal kepiting. Zhu An terkekeh. Satu, Jangan meremehkan mereka. Laut memiliki banyak sekali udang dan kepiting. Tentu saja, Ada beberapa spesies yang jumlahnya lebih banyak, Tetapi mereka terlalu Lemah. Ketika ras udang dan kepiting bersatu, Mereka menjadi prajurit terbaik. Mereka mematuhi perintah dengan ketat, Dan kekuatan masing-masing juga tidak terlalu lemah. Jika bukan karena fakta bahwa ras laut lebih menyukai laut daripada daratan, Bahkan prajurit manusia dan iblis jika digabungkan tidak akan sebanding dengan kita. Sang Hongyu tidak dapat menahan rasa bangga ketika dia berbicara tentang hal-hal ini. Zhu An segera mengungkapnya dan berkata, Berhentilah membual. Bahkan orang sekuat dirimu tidak akan bisa meninggalkan air dalam waktu lama. Jika kau benar-benar mencoba mengirim pasukan udang dan kepiting ini ke darat, Kita bahkan tidak perlu melakukan apapun sebelum mereka mengering dan mati. Sang Hongyu masih sedikit tidak yakin. Jika kamu memiliki keterampilan, Mengapa kamu tidak datang dan mengalahkan ras laut kami? Bukankah aku datang sendiri? Zhu An terkekeh. Sekarang setelah kita membahas topik ini, Ras lautmu telah menyatakan kesetiaan kepada ras iblis, Dan aku adalah wali ras iblis. Bahkan Raja Nagamu perlu menyapaku dengan hormat jika dia melihatku. Ham, apa maksudmu? Mengakui kesetiaan. Kami hanya memberikan kesetiaan karena kami tidak ingin ada masalah yang tidak berarti. Sang Hongyu mendengus. Bahkan jika mendiang kaisar iblismu ada di sini, Dia tidak akan berani bersikap tidak sopan di depan Raja Naga kami. Iklan oleh Pub Future. Itulah sebabnya mendiang kaisar iblis lebih rendah dariku. Aku bahkan bisa meminta istri Raja Naga untuk menghangatkan tempat tidurku setiap malam. Zhu An tersenyum bangga. Apa kau ingin mati sekarang? Sang Hongyu langsung merasa sangat malu. Dia mencubit pinggangnya dengan keras. Titik-titik-titik. Mereka terus bergerak sambil mengobrol. Di bawah bimbingan Sang Hongyu, Mereka berbelok ke kiri dan kanan melalui pulau itu dan akhirnya tiba di tebing terpencil di tepi laut. Dengan pengetahuan Zhu An saat ini tentang formasi, Dia dapat mengatakan bahwa mereka telah membuat jalan memutar di sekitar banyak formasi pertahanan. Jika ada orang luar yang tidak tahu mencoba menerobos masuk, Mereka akan segera ditemukan oleh para penjaga. Lupakan serangan formasi pertahanan ini, Mereka akan segera dikepung oleh bala bantuan Ras Ocean yang tak ada habisnya. Meskipun Zhu An tidak takut dengan situasi seperti itu, Akan tetap sangat menyebalkan untuk dihadapi. Sang Hongyu menunjuk ke kejauhan. 800 li dari sana ada sebuah pulau terpencil dan tak berpenghuni. Tempat itu benar-benar tandus, Dan bahkan Ras Samudera tidak ada yang mau pergi ke sana. Tempat itu sangat cocok untuk kita gunakan sebagai basis operasi. Kedengarannya bagus. Zhu An memegang pinggangnya dan terbang lurus ke arah itu. Mereka berada jauh di dalam wilayah Ras Laut, Jadi Sang Hongyu tidak bersikeras untuk berubah menjadi bentuk aslinya dan berenang di laut. Sebaliknya, Dia dengan hati-hati mengingatkannya tentang area mana di udara yang memiliki formasi pertahanan. Zhu An pandai dalam formasi sejak awal, Jadi setelah dia mengingatkannya, Dia bahkan lebih peka terhadap formasi ini. Terkadang dia terbang lebih rendah, Dan di lain waktu dia naik ke awan, Terkadang dia masuk jauh ke dalam laut untuk menghindari mekanisme dan formasi satu demi satu. Saat memperhatikannya bergerak, Sang Hongyu dipenuhi kekaguman. Jika orang ini ingin menyelinap ke istana naga dan mengganggu wanita-wanita kita, Bahkan kita mungkin tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikannya. Dengan kecepatan Zhu An, Mereka tiba di tempat tujuan tak lama kemudian. Ini memang pulau yang benar-benar terpencil, Dan penuh dengan batu-batu terjal berbentuk aneh. Pulau itu tandus dan tidak memiliki kehidupan tanaman. Bahkan burung laut pun jarang terlihat. Sang Hongyu dengan mudah membawa Zhu An berkeliling pulau. Ia segera tiba di depan. Sebuah gua tersembunyi dan berkata, Ini adalah tempat yang biasa aku kunjungi saat aku masih kecil. Dulu, aku dan adikku suka bermain petak umpet. Tidak ada pengasuh atau pembantu yang mengganggu kami. Itu benar-benar kenangan yang membekas. Ketika melihat raut wajah kagum di wajahnya, Zhu An berpikir dalam hati bahwa kenangan masa muda adalah hal yang paling berharga dan tak terlupakan. Adegan dua putri duyung kecil bermain-main di pulau itu muncul di benaknya. Dia tidak bisa menahan senyum. Kemudian, Zhu An mulai membuat formasi di dekatnya. Ketika dia melihat lampu-lampu yang berkelap-kelip di sekeliling mereka, Sang Hongyu merasa kagum. Aku tidak menyangka kamu juga begitu ahli dalam formasi meskipun tingkat kultifasimu sudah sangat tinggi. Huh, apakah masih ada hal di dunia ini yang tidak bisa kamu lakukan? Zhu An menancapkan beberapa spanduk formasi di sudut. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak bisa melahirkan anak. Sang Hongyu duduk di atas batu bersih dengan dagunya disanggah oleh jari-jarinya yang saling bertautan. Dia menatapnya dan berkata sambil tersenyum, tapi kamu bisa membiarkan wanita lain melahirkan anak-anakmu. Aku yakin ada wanita lain yang mengantre untuk melakukan itu. Lalu apakah kamu juga ingin melakukannya? Zhu An bertanya sambil terus mengatur formasi. Keduanya tercengang begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya. Sang Hongyu mendengus. Ham, beraninya kau memanfaatkan kakak perempuanmu. Zhu An berpikir dalam hatinya, perbuatan manakah yang selama ini tidak sampai sejauh ini. Meski begitu, dia tahu bahwa dia agak terburu-buru dalam berkomentar itu. Sialan kebiasaan burukku ini, aku benar-benar tidak bisa memperbaikinya. Untuk memperbaiki kecanggungan itu, dia mencoba mengganti topik pembicaraan. Menurutku, kau dan Raja Naga tidak punya ahli waris lagi setelah bertahun-tahun, kan? Aku tidak ingin melahirkan anak untuknya, jadi aku berkata bahwa aku masih muda dan hanya ingin bersenang-senang sebagai alasan untuk mengatakan bahwa aku tidak menginginkan anak untuk saat ini. Namun akhirnya, aku menemukan bahwa kekhawatiranku berlebihan karena pihak Raja Naga memiliki lebih banyak hal untuk dipertimbangkan. Di masa lalu, kakak perempuanku telah melahirkan Chi Wen. Jika dia memiliki anak lagi dengan ras putri Duyung, keseimbangan antara klan yang berbeda akan rusak. Sang Hongyu tertawa mengejek dirinya sendiri. Lagi pula, dia memiliki istri dari semua ras yang berbeda untuk dimanja. Zuan terkejut. Kalau begitu, bukankah akan lebih mudah bagiku untuk terpeleset di depan istri-istri lainnya? Teruslah bermimpi. Sang Hongyu melotot padanya. Aku satu-satunya permaisuri di Istana Naga. Adapun istri-istri lainnya, mereka hampir semuanya bersama klan masing-masing. Itu juga sebabnya Raja Naga selalu berkeliling sepanjang tahun. Jadi, kau tidak akan melihat istri-istri itu dalam waktu dekat. Zuan menghela napas lega. Bagus, bagus. Apa kamu bercanda? Dengan identitasku saat ini, bagaimana mungkin aku membiarkan wanita sembarangan memanfaatkanku? Wajah Sang Hongyu tiba-tiba memanas. Lihatlah dirimu, mengapa kamu hanya ingin mendengar tentang kehidupan antara suami dan istri? Kamu bahkan tahu hal-hal yang paling rahasia sekarang. Mengapa kamu tidak menceritakan sedikit tentang kisah asmaramu sendiri? Misalnya, bagaimana ada rumor bahwa kamu bahkan tidur dengan permaisuri kedua? Benarkah itu? Ketika dia melihat betapa tertariknya dia pada gosip, Zuan sedikit terdiam. Dia segera mengganti topik pembicaraan. Ahem, jika suatu hari aku membutuhkanmu untuk berpura-pura menjadi istriku, aku mungkin harus memberitahumu semua rahasia ini juga. Menyebalkan. Katakan saja padaku, ayo gelombang. Sang Hongyu mendekat dan menarik lengan bajunya sambil memohon dengan nada main-main. Tidak, peduli seberapa mantapnya tekat Zuan, dia masih sedikit tersentuh oleh suaranya yang manis dan menawan. Wanita ini benar-benar sedikit. Pada akhirnya, Zuan masih berhasil memfokuskan pikirannya. Dia mengabaikan perilaku main-mainnya. Setelah menyiapkan formasi, dia mengikat Sang Hongyu ke pilar batu. Sambil melakukannya, dia bertanya padanya, apakah ini terlalu ketat? Tidak apa-apa, kalau tidak terlalu ketat, Raja Naga akan curiga. Sekarang setelah urusannya lebih penting, Sang Hongyu juga menjadi serius. Zuan mengangguk dan melanjutkan prosesnya. Beberapa saat kemudian, wajah Sang Hongyu memerah sepenuhnya. Mengapa aku merasa sedikit malu dengan caramu mengikatku? Cara tali diikat sangat cocok dengan lekuk tubuhnya, memperlihatkan sepenuhnya bentuk tubuhnya yang luar biasa. Karena dia adalah putri duyung, tubuhnya bahkan lebih lentur dari biasanya. Selain itu, dia memiliki martabat seorang penguasa dan pesona yang memikat. Semua itu menciptakan sebuah karya seni yang luar biasa. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat orang merasa sangat senang. Iklan oleh Pub Future, wajah Zuan tak kuasa menahan rasa panas. Dia belum pernah mengikat siapapun sebelumnya, kecuali satu kali di langit bersama Tusan Yu. Itulah sebabnya dia secara refleks melakukannya dengan cara yang sama, dan juga menambahkan beberapa hal yang dia lihat daring di dunianya sebelumnya. Pengguna forum itu menipu saya. Dia berkata dengan suara yang sangat serius, ini disebut pengikatan delapan kali lipat abadi, salah satu teknik pengikatan paling mendalam di dunia. Dengan begitu, Raja Naga tidak akan mudah curiga. Benarkah? Tanya Sang Hongyu, setengah yakin. Jantung Zuan berdetak sedikit lebih cepat. Dia mengeluarkan beberapa harta karun dan jimat pelindung dan memberikannya padanya. Simpan ini untukmu. Jika kamu dalam bahaya, kamu dapat mengaktifkannya untuk memastikan keselamatanmu. Dia mengajarinya cara menggunakannya sambil mendorongnya ke dalam pelukannya. Sang Hongyu agak linglung. Dia menatapnya dengan ekspresi rumit. Apakah kamu memperlakukan semua wanitamu dengan baik? Dia bisa tahu bahwa harta karun dan jimat ini semuanya adalah barang yang dia buat sendiri, dan semuanya sangat berharga. Bahkan di Istana Naga, itu adalah barang yang sangat berharga, namun dia baru saja mengeluarkan begitu banyak dari mereka. Zuan tersenyum dan berkata, aku hanya melakukan ini untuk sahabat-sahabatku. Ham, menurutku wanita cantik adalah teman dekatmu, balas Sang Hongyu. Meski begitu, hatinya tetap senang. Zuan dengan bijaksana memilih untuk tidak menjawab. Dia melambaikan tangan dan berkata, aku akan pergi ke Istana Naga dulu. Saat dia melihatnya pergi melalui pintu masuk gua, Sang Hongyu merasa agak enggan, berkata, kamu harus segera kembali. Kalau tidak, jika pria lain lewat, aku mungkin akan dimanfaatkan. Sudah terlambat untuk menyesal. Ketika melihat betapa menyedihkannya dia, Zuan sedikit terdiam. Lupakan formasi yang akanku buat di dekat gua yang tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, Bahkan jika seseorang benar-benar menerobos masuk ke sini, kau bisa berjuang bebas menggunakan metode yang kukatakan padamu. Lalu, dengan semua harta karun itu, bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi padamu? Wanita ini benar-benar pandai mempermainkan orang lain. Aku tidak peduli. Bagaimana kalau aku lupa mantra-nya? Kau harus segera kembali secepatnya. Sang Hongyu menatapnya lurus. Zuan bisa merasakan bahwa dia tidak ingin berpisah dengannya, jadi dia mengangguk dan berkata, Aku akan kembali secepat mungkin. Titik-titik-titik. Begitu dia meninggalkan pulau itu, Zuan langsung terbang ke udara. Dia segera tiba di pulau tempat kapal pertama kali berhenti. Dengan kultifasinya dan kemampuan Blumolar, dia bisa saja pergi ke istana. Naga melalui laut sendiri. Namun, itu akan menarik terlalu banyak perhatian. Raja naga palsu dan bawahannya pasti akan waspada, dan mereka akan memobilisasi semua ahli ras laut untuk menghadapinya. Itu bukanlah hasil yang ingin dia lihat. Ia pergi ke bangunan terbesar di bagian tengah, yang berbentuk seperti cangkang kerang. Ia segera dihentikan oleh para prajurit udang dan kepiting, yang berteriak, berhenti. Apakah kalian punya izin masuk atau izin lainnya? Tidak, tapi aku punya ini. Zuan mengeluarkan selembar kertas. Para prajurit hampir bersikap bermusuhan saat mendengar bagian pertama, tetapi saat melihat apa yang ada di tangannya, ekspresi mereka berubah. Itu adalah poster buronan Ratu Putri Duyung. Tak seorang pun berani memperlakukan apapun yang berhubungan dengan Ratu dengan lalai. Pasukan itu segera mengawalnya ke sebuah ruangan di samping. Tak lama setelah mendengar berita itu, seorang pria kekar setinggi 2 meter bergegas menghampiri bersama bawahannya. Dilihat dari mulutnya yang bergigi dan pola khusus di lehernya, tidak sulit untuk menebak bahwa tubuh aslinya adalah sejenis hiu. Semua cerita baru di N0VLBN.com. Ini Tuan Hiu, yang bertugas di daerah kita ini, kata seorang prajurit udang di sampingnya. Anak muda, apakah kau punya informasi tentang Ratu Putri Duyung? Sir Shark menatap Zuan dari atas, matanya sedikit terkejut. Dia tahu bahwa ini adalah manusia. Mengapa manusia punya informasi tentang Ratu yang bahkan tidak bisa ditemukan oleh banyak ras samudera? Benar sekali, Zuan dengan tenang meminum minuman yang telah disiapkan para prajurit. Minuman itu sepertinya mengandung sejenis sari kelapa dan rumput laut khusus lainnya, dan memiliki sedikit rasa yang unik. Kalau begitu, katakan saja pada kami. Aku di sini untuk menilai apakah informasimu ada nilainya. Sir Shark mendengus. Ada banyak orang yang datang untuk mendapatkan hadiah, tetapi mereka biasanya hanya memberikan beberapa petunjuk yang tampaknya benar tetapi sebenarnya salah. Para prajurit akan pergi dan menyelidiki, hanya untuk kembali tanpa apapun. Zuan menggoyangkan jarinya dan berkata, kamu tidak punya cukup kualifikasi untuk mendengar itu. Apa? Sir Shark sangat marah saat mendengarnya, sambil meraung, kau mencari kematian, bocah nakal. Anda telah berhasil menghubungi Shark di Au untuk plus 444 plus 444 plus 444. Seluruh ruangan dikelilingi oleh tekanan yang kuat. Wajah para prajurit udang yang biru langsung memerah dan mereka mundur. Fas bunga dan benda-benda lain di ruangan itu juga terguncang maju mundur oleh energi yang kuat itu. Namun, cangkir minuman yang berada dalam jarak 3 inci dari Zuan tetap aman di tempatnya, seolah-olah tidak terpengaruh sama sekali. Mata Shark di Au menyipit saat melihatnya. Orang ini tampaknya baik-baik saja, jadi kultifasinya jelas tidak rendah. Mungkin ada informasi yang berguna kali ini. Ketika dia menyadari kekuatan Zuan, dia segera menjadi lebih sopan. Bolehkah saya bertanya siapa yang memiliki kualifikasi? Raja Naga. Hanya dia yang memenuhi syarat untuk mendengar apa yang ingin kukatakan, kata Zuan dengan tenang. Ketika mereka mendengar apa yang dikatakannya, lupakan saja prajurit biasa, bahkan ekspresi Shark di Au yang kuat pun berubah. Dia hampir tidak bisa menahan keinginan untuk memberi pelajaran kepada manusia ini, tetapi Zuan hanya duduk di sana dengan santai. Dia seperti gunung yang mengjulang tinggi dan megah, atau laut yang dalam dan tak terukur. Sial, jelas tidak ada fluktuasi Ki yang keluar dari tubuhnya, jadi mengapa aku jadi begitu takut? Sebagai seseorang yang mampu mengelola lokasi penting seperti pulau ini, Shark di Au tidaklah bodoh. Pada akhirnya, ia tetap menyerah untuk menyerang. Tuan, saya dapat membantu Anda menghubungi Raja Naga, tetapi Anda harus menunjukkan sesuatu yang membuktikan apa yang Anda katakan, bukan. Bagaimanapun, Raja Naga tidak memiliki temperamen yang baik. Jika ia tahu bahwa kita membuang-buang waktunya, bahkan saya pun tidak akan bisa lolos dari hukuman. Zuan berpikir sebentar, lalu mengeluarkan jepit rambut dari saku dalamnya dan berkata, dia akan tahu jika kamu memberikan ini padanya. Jepit rambut itu terbuat dari kulit penyu berkualitas tinggi. Bahkan ada beberapa hiasan koral yang indah di atasnya. Namun, bagian yang paling menarik perhatian adalah mutiara hitam besar yang tertanam di dalamnya. Itu jepit rambut ratu, teriak semua orang di ruangan itu dengan kaget. Meskipun tak seorang pun dari mereka pernah melihatnya sebelumnya, aura unik penguasa Ras Ocean itu tidak bisa dipalsukan. Selain itu, selain wanita seperti ratu, siapa lagi yang berhak mengenakan jepit rambut yang begitu berharga? Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera menyampaikan pesannya untuk Anda. Apa yang kalian semua masih berdiri di sini? Keluarkan barang-barang terbaik untuk menerima ini, Tuan. Ekspresi Shark Diaw menjadi sangat hormat. Dia menemukan kotak bersulam untuk menyimpan jepit rambut, lalu segera pergi. Zuan menikmati buah-buahan dan makanan ringan yang dibawa oleh para pelayan satu per satu. Ia berpikir dalam hati bahwa ras laut benar-benar memiliki banyak makanan lezat. Ia harus memastikan untuk membawa pulang beberapa untuk dicoba oleh kekasihnya. Namun, ia tiba-tiba teringat pada Cucu Yan dan Qiyu Hong Lei, dan ekspresinya tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gelap. Tak lama kemudian, Shark Diaw bergegas datang dan berkata, Tuan, Raja Naga ingin bertemu dengan Anda. 1. Ini adalah pasukan Raja Naga Laut Timur dalam mitologi dan fiksi populer.